Telapak tangan emas adalah keterampilan bertarung terkuat dari leluhur bela diri hitam. Dengan satu serangan, telapak tangan itu memancarkan sedikit cahaya kemasan. Seolah-olah telapak tangan emas itu telah runtuh. Jika di waktu lain, jejak telapak tangan emas pasti akan menarik banyak perhatian. Namun hari ini, lawan LV Peng adalah Su Yan dari alam Siantian. Serangan yang dapat mengancam seorang ahli Zenki tingkat ke-10 tidak dapat melakukan apapun terhadap seorang ahli alam Siantian. Ledakan Dengan suara keras, telapak tangan emas itu hancur dan LV Peng terlempar. Tetesan darah menetes dari telapak tangan itu. Menyerang Muyi dan yang lainnya masih linglung ketika LV Peng meraung. Desir, desir Ekspresi kedua orang yang masih ragu-ragu itu langsung berubah dingin. Dengan ketukan kaki, mereka menyerang Su Yan. Aura yang bergejolak muncul, dan dua sinar cahaya melesat ke arah Su Yan. Energi meledak seketika. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit dan suara itu semakin keras. Kispiritual langit dan bumi di lembah itu bergejolak dengan hebat. Semua kultifator di sekitarnya mundur dan berdiri di kejauhan untuk menonton pertunjukan. Kata-kata LV Peng sangat menakutkan bagi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Su Yan akan membunuh orang yang tidak bersalah. Beberapa murid yang menonton pertunjukan kecewa ketika mereka melihat LV Peng dan yang lainnya menyerang. Para pengikut sekte kura-kura hitam tingkat ke-10 melintas dan bergabung dalam pertempuran. Adapun yang lainnya, mereka mundur lebih jauh lagi. Ini urusan leluhur bela diri Nimbus. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Cepat mundur. Leluhur bela diri Zen tingkat ke-10 berkata dengan dingin. Tetapi Zhang Haotian ada di sana. Seorang murid bertanya. Huff. Zhang Haotian menyinggung senior Ling Chen dan senior Ling Yun. Jika kita membantunya, kita akan mencari kematian. Sambil mendengus dingin, murid Zen Martial Ancestor itu mundur lebih jauh. Para murid bubar, memberi Su Yan lebih banyak ruang untuk bertarung. Sedangkan para murid Nimbus Martial Ancestor, mereka mundur lebih dulu. Ledakan. Leluhur bela diri hitam mengirim lebih dari selusin murid Zen Ki tingkat ke-10. Serangan mereka sangat ganas dan membawa banyak masalah bagi Su Yan. Ah, mati saja. Su Yan sangat marah. Matanya menjadi semakin merah dan dia kehilangan akal sehatnya lagi. Dengan kisian Tian yang melindungi tubuhnya, dia tidak bertahan dan langsung menyerang. Ledakan. Telapak tangan Su Yan mendarat di dada seorang murid. Energi sejati siantiannya mengalir deras ke tubuh murid itu. Dalam sekejap, murid itu terpental dan batuk darah. Ketika dia mendarat di tanah, dia tidak lagi bernapas. Ledakan. Tulang seorang murid hancur hanya dengan satu pukulan. Sial. Sebuah bilah tajam menusuk tubuh Su Yan, tetapi dihalangi oleh siantian Zen Ki milik Su Yan. Karena tidak dapat menembus pertahanan Su Yan, Su Yan melakukan serangan balik, membuat murid itu terlempar. Hanya dengan satu serangan, seorang murid terlempar ke belakang. Perbedaan antara lapisan ke-10 dan alam siantian bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Seorang murid lapisan ke-10 tidak mampu menahan satu serangan pun dari Su Yan. Peng. Seorang murid terlempar. Boom. Seorang murid terdorong mundur. Dong. Hati seorang murid hancur. Dalam sekejap mata, 3 dari 10 murid di tingkat ke-10 energi sejati telah meninggal. Pertarungan yang begitu sengit membuat para murid yang jauh merasa takut dan gentar. Namun, tidak ada seorang pun yang datang menolong. Su Yan tampak sudah gila, dan ia menyerang seorang murid tingkat ke-10, menggigit lehernya. Dengan suara berderak, murid itu tewas. Haha. Su Yan menyeringai, mengangkat tangannya, dan langsung melempar murid yang sudah mati itu. Dengan suara cipratan, tubuh murid itu jatuh ke danau. Apa yang kau lakukan, Su Yan sudah gila. Jika kita tidak menghentikannya, dia akan membunuh semua orang. Lupeng sudah terluka, dan dia berteriak dengan marah kepada penonton yang berada di kejauhan. Itu hanya cerita dari sisimu. Su Yan hanya membalas dendam atas kematian saudaranya. Iya, setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Semua ini adalah hasil dari apa yang si Chen tabur. Kamu tidak boleh ikut campur dalam masalah ini, kalau tidak semua murid akan terbunuh. Murid-murid dari kedua golongan itu berkata, tetapi murid-murid leluhur bela diri Suan ragu-ragu. Di mana murid-murid leluhur bela diri Suan? Ikutlah denganku dan bunuh bajingan ini. Lupeng sangat marah. Dia membenci para pengecut yang tidak mengerti situasi dan rakus akan hidup, tetapi saat ini dia tidak punya waktu untuk membantah mereka. Dia hanya bisa berteriak. Murid sekte penyu hitam, bunuh Su Yan. Mu Yi juga berteriak, dan melancarkan serangkaian serangan ke arah Su Yan. Mendengar teriakan kakak-kakak senior mereka, murid-murid leluhur bela diri Suan yang masih ragu-ragu juga melangkah maju, tetapi masih ada beberapa yang mundur. Jangan pergi, kamu ingin mati. Beberapa orang yang berhubungan baik dengan Su Yan menarik kembali rekan-rekan mereka yang hampir mati. Dia adalah Master Siantian, kau akan mati saja. Lagi pula, apakah itu sepadan bagi murid sekte luar? Satu persatu murid terhenti, namun ada juga yang tetap berlari maju. Pertarungan yang kacau terus berlanjut. Su Yan menyerang berulang kali, melukai mereka yang berada di level ke-10 Zenki dengan serius. Sedangkan mereka yang berada di level ke-8 dan ke-9 Zenki, mereka akan mati dalam satu serangan. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada medan perang. Tidak seorang pun melihat bahwa di puncak gunung di atas lembah, dua sosok telah muncul. Kakak senior, Su Yan ini benar-benar hebat. Dia benar-benar berhasil mencapai level Siantian. Dalam pertempuran sengit ini, dia melukai semua murid Suan Marsial Ancestor dengan serius. Bisa dikatakan bahwa dia menyelamatkan kita dari banyak masalah. Si Eki Yu berkata sambil tersenyum. Iya, itu tidak terduga, tetapi tidak buruk. Apakah para murid sudah siap? Ling Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kami siap. Saat para binatang buas mengamuk, sudah waktunya bagi mereka untuk mendapatkan ramuan. Rencana membunuh dua burung dengan satu batu ini benar-benar bagus. Membunuh dua burung dengan satu batu. Mata Ling Chen berbinar. Jika Su Yan menghadapi monster air, kemungkinan besar dia akan bisa membunuh tiga burung dengan satu batu. Haha. Kakak senior bijak. Di lembah, bau darah semakin kuat. Murid-murid leluhur bela diri Suan yang dengan putus asa bergegas maju telah meninggal. Tetapi masih ada murid-murid yang maju menyerang tanpa memperdulikan nyawa mereka. Mu Yi, mengapa kau masih tidak mau melepaskannya? Apakah kau akan membiarkan lebih banyak muridmu mati demi Zichen? Hidup Zichen adalah hidup, tetapi hidup mereka tidak. Apakah itu sepadan bagi orang luar? Mengorbankan murid sendiri demi murid sekte luar, sikap macam apa itu? Di kejauhan, seorang murid sudah berteriak. Enyah. Mu Yi sangat marah. Ia meraung, Su Yan sudah gila. Saat waktunya tiba, ia akan membunuh semua orang. Jika kita tidak membunuhnya, kitalah yang akan mati. Kalian sekumpulan sampah, kalian tidak hanya tidak membantu, kalian juga melontarkan komentar sarkastis. Hidung Mu Yi hampir bengkok karena marah. Orang-orang ini benar-benar sampah. Mereka tidak hanya tidak membantu, tetapi mereka juga melontarkan komentar-komentar sarkastik untuk mengguncang moral para pengikut. Jangan mencari alasan. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya dan setiap utang pasti ada debiturnya. Su Yan hanya mencari Zichen untuk membalas dendam. Ya, kalian harus mundur. Seorang murid berkata dengan dingin. Balas dendam. Apa perlu menggunakan teman pihak lain untuk membalas dendam? Apa kalian hanya akan melihat mereka terbunuh? Kata Elefe Peng dengan marah. Orang-orang ini benar-benar tidak punya hati nurani dan gila. Itu karena dia membunuh saudara-saudara mereka. Ini disebut mata ganti mata. Beberapa murid tidak setuju, tetapi ada juga yang menundukkan kepala dalam diam. Kalian benar-benar binatang buas. Elefe Peng sangat marah. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus-menerus menyerang ke depan, melancarkan serangan yang kuat. Jari petir muncul berulang kali, terus-menerus menimbulkan kekacauan. Sayangnya, kekuatannya lebih rendah beberapa tingkat dari lawannya. Zichen memiliki keterampilan bertarung yang kuat, tetapi dia tidak dapat menampilkan kekuatan penuhnya. Wajah Sumengyao yang tak tertandingi tertutup oleh embun beku. Biasanya, semua orang mengelilinginya seperti bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Hari ini, perasaan dilupakan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terlebih lagi, kata-kata para murid telah sangat menyakitinya. Keterampilan bertarung siantian terus muncul. Mata Sumengyao sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Mundur, tidak ada gunanya bagi orang luar. Hidup mereka penting, tapi apakah hidup Anda tidak penting? Zichen, jika kamu seorang pria, suruh mereka pergi. Beberapa orang sale tidak tega melihat para pengikutnya itu mati, jadi mereka semua berteriak. Melihat rekan-rekan mereka tewas satu per satu, para murid Suan Wuzu juga ragu-ragu. Kemudian, satu per satu, mereka mundur dari pertempuran. Eleve Peng dan yang lainnya marah dan cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak ada murid yang maju. Peng! Ledakan! Dong! Beberapa murid yang berani maju ke depan terbunuh atau terluka parah. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun yang tersisa selain Suyan. Haha, Suyan memang gila, tetapi dia masih bisa berpikir rasional. Meskipun dia ingin membunuh semua orang, dia tidak mengakuinya dengan arogan. Dengan senyum mengerikan, dia bergegas menuju Suelin, matanya yang gila memancarkan cahaya nafsu. Enyah! Zichen bagaikan seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Ia melompat lagi, tubuhnya berlumuran darahnya sendiri. Ia terjatuh lagi dan lagi, tetapi ia berdiri lagi dan lagi. Jantungnya berdetak kencang, memberinya pasokan energi yang tak ada habisnya. Jari petir muncul lagi, tetapi hancur lagi. Pada saat yang sama, Zichen menggunakan tubuhnya untuk menghalangi di depan Suelin. Peng! Suyan meninju. Kekuatan dahsyat itu membuat Zichen mundur beberapa langkah, tetapi dia tidak jatuh. Suyan meninju lagi, dan Zichen mundur lagi. Setelah tiga pukulan berturut-turut, Zichen mundur ke sisi Suelin. Semua orang terdiam. Jika orang lain dipukul, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, Zichen mundur dan tidak jatuh. Haha! Suyan tertawa dan meninju lagi. Kali ini, Zichen tidak dapat menahannya lagi. Dia terlempar beberapa meter dan mendarat di tanah. Tidak, dia mengeluarkan raungan enggan. Zhang Haotian bergegas maju pada saat ini, tetapi ditendam oleh Suyan. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang bisa berdiri lagi. Suyan datang ke sisi Suelin. Dengan senyum mengerikan, dia mengulurkan tangan untuk mengambil jubah putih Suelin yang berlumuran darah. Merobek. Di bawah tekanan itu, jubah putihnya robek, memperlihatkan kulit putihnya. Suyan menyeringai dan mengulurkan tangannya lagi. Sepotong jubahnya robek, dan kakinya yang sempurna dan lurus sepenuhnya terekspos. Mata Suelin dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar, dan dia tampak sangat menyedihkan. Di sekelilingnya terdengar suara gemuruh Zichen dan yang lainnya. Di kejauhan, ada sekelompok murid yang berdiri di sisi keadilan. Setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya, dan setiap utang pasti ada debiturnya. Ini semua salah Zichen sendiri. Beberapa murid tidak tahan. Beberapa murid bergumam dengan suara pelan, seolah-olah mereka mencari alasan untuk membenarkan diri mereka sendiri. Geng, danau di dekatnya telah lama diwarnai merah oleh darah. Mayat-mayat manusia di danau perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Sebuah riak muncul di danau, diikuti oleh pembentukan pusaran air. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. PS, saya tidak punya akun sampingan, hanya akun penulis ini. Oleh karena itu, saya tidak punya bunga atau koleksi lagi yang bisa membantu saya masuk peringkat. Teman-teman, kalau Anda suka buku ini, silakan tambahkan bunga ke koleksi Anda. Terima kasih. Sekarang saatnya untuk promosi. Saya harap hasil Lei Wu akan lebih baik. Terima kasih semuanya. 62. Mata Zichen sudah merah padam, tetapi saat itu, dia tidak berdaya. Tubuhnya terluka parah, dan energi perak di hatinya terus-menerus menyembuhkan tubuhnya. Namun, itu masih sangat lambat, dan itu tidak dapat menjamin kemampuan Zichen untuk bertarung. Pakaian Lin Sui tidak lagi utuh dan dapat diserang oleh cakar kapan saja. Beberapa murid yang terluka parah terhuyung ke depan, tetapi mereka semua terpental. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada medan perang, termasuk Ling Fei dan Sie Kiyu. Nikmati pertunjukannya. Ini akan menjadi pertarungan jarak dekat yang berbeda. Ling Chen tersenyum, sangat santai. Sie Kiyu mengangguk setuju. Perhatian semua orang tertuju pada medan perang, jadi tidak ada yang menyadari perubahan di danau. Danau mulai beriak dan pusaran air perlahan terbentuk. Haha, Zichen, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan apa itu keputusasaan. Su Yan terkadang sadar dan terkadang gila. Sekarang setelah dia sadar, dia mencengkeram Lin Sui dengan cakarnya. Pada saat ini, semua orang putusasa. Mendesis. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, lalu air danau melonjak. Ombak besar melonjak, dan pusaran air raksasa setinggi puluhan meter tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, monster besar muncul dari tengah pusaran air. Kepalanya berbentuk segitiga yang hampir seukuran rumah. Kepalanya ganas dan menakutkan, dan kepalanya ditutupi sisik seukuran telapak tangan yang saling terhubung erat. Sepasang mata segitiga sedingin es menatap Su Yan dengan tak tergoyahkan. Aura ganas tingkat siantian terpancar dari monster itu. Ini adalah binatang iblis tingkat siantian. Dengan suara gemuruh, riak-riak muncul di udara. Itu adalah ular piton raksasa dengan kepala seukuran rumah. Panjang tubuhnya puluhan meter, dan ratusan meter jauhnya, ada gelombang yang begelombang, seperti ekor yang begelombang di dasar danau. Mayat yang jatuh ke danau, bau darah yang pekat, dan aura tingkat siantian Su Yan menarik perhatian pihak lain. Ular piton raksasa itu berdiri tegak, menciptakan pusaran air yang tak berujung. Setelah muncul, ia membuat bayangan besar di lembah. Setelah muncul, ular piton raksasa itu tiba-tiba menggigit Su Yan. Ular piton raksasa itu membawa badai yang dahsyat, dan dampaknya memaksa semua orang mundur. Penampakan ular piton raksasa itu terlalu mengejutkan. Tiba-tiba terjadi perubahan, ular piton raksasa itu berlari ke arah Su Yan. Su Yan merasakannya dan segera berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat ular piton raksasa di depannya, membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigitnya. Ekspresi Su Yan berubah drastis. Dengan ketukan kakinya, dia mundur, tetapi dia masih terlalu lambat. Setelah suara keras, salah satu gigi ular piton raksasa itu langsung menembus bahu Su Yan. Energi siantian langsung menembus pertahanannya. Ular piton raksasa itu menggigit tubuh Su Yan. Seketika, kepalanya yang besar itu mundur, seolah-olah ingin membawa Su Yan kembali ke dasar danau, tempat asalnya. Ah, mati saja demi aku. Tekanan dari ular piton itu membuat Su Yan terbangun sepenuhnya. Sambil berteriak, tangan kanannya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Dia mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah gigi ular piton itu dengan kekuatan alam siantian. Retakan. Dengan suara keras, salah satu taring ular piton raksasa itu tiba-tiba patah. Pada saat yang sama, tubuh Su Yan jatuh ke permukaan danau dengan suara cipratan. Ular piton raksasa itu meraung kesakitan dan ikut terjatuh ke dalam air. Air di danau itu melonjak seolah-olah mendidih, bergolak dan bergolak tanpa henti. Ombak besar membumbung ke langit, menciptakan gelombang yang tingginya ratusan meter. Noda darah muncul di permukaan danau yang bergelombang. Su Yan dan ular piton raksasa itu saat ini sedang bertarung di bawah air. Apakah kamu baik-baik saja? Zichen terhuyung-huyung berdiri dan berlari ke arah Lin Sui. Saat itu, wajah Lin Sui pucat pasi. Melihat kedatangan Zichen, dia langsung memeluk Zichen sambil menangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Zichen menahan rasa sakitnya dan dengan lembut menepuk punggung Lin Sui untuk menghiburnya. Su mengyau perlahan bangkit dan menyerahkan satu set pakaian putih, memberi isyarat kepada Lin Sui untuk memakainya. Pakaiannya sudah acak-acakan, memperlihatkan sedikit tubuhnya. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Di masa depan, jika kamu membutuhkanku, Zichen, untuk apapun, aku, Zichen, akan melakukan yang terbaik. Lin Sui perlahan menjadi tenang. Zichen menoleh ke Lupeng dan yang lainnya. Kami tidak menyelamatkanmu, kami menyelamatkan diri kami sendiri. Su Yan sudah gila dan akan membunuh semua orang, kata Lupeng. Semuanya, cepat pulih dari luka-luka kalian. Mungkin akan ada pertempuran sengit nanti. Ombak di danau membumbung tinggi ke langit. Pertarungan antara manusia dan ular piton itu sangat sengit. Tubuh Su Yan sesekali akan keluar dari danau untuk mengambil nafas. Pada saat yang sama, ia ingin meninggalkan danau, tetapi setiap kali, ia akan terjerat oleh ular piton dan ditarik kembali ke dalam air. Zichen dan yang lainnya menelan pil pemulihan Ki dan berusaha pulih dari luka-luka mereka. Di kejauhan, sekelompok murid dengan penasaran menyaksikan pertempuran di danau. Beberapa di antara mereka sudah mengambil keputusan dan melompat ke atas rakit, ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan ramuan milenium. Celakanya, diterjang ombak besar, rakit-rakit itu hancur dan para petani manusia terjatuh ke dalam danau. Beberapa murid meninggal secara berurutan, jadi tidak ada seorang pun yang berani mengambil keuntungan dari situasi ini. Enyah! Dengan teriakan keras, Su Yan sekali lagi melesat keluar dari dasar danau seperti bola meriam. Saat ini, tubuhnya dipenuhi noda darah. Di hadapan ular piton itu, siantian truki tidak cukup untuk melindunginya. Selain itu, Su Yan juga telah menghabiskan sebagian trukinya dalam pertempuran sebelumnya. Saat ini, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan ular piton itu. Ular piton itu meraung dan melompat keluar lagi. Kepalanya yang besar, yang sebesar rumah, mencoba menggigit Su Yan. Tru Ki mengalir deras di sekujur tubuh Su Yan, dan dia menamparkan kepala ular piton itu. Setelah suara keras, tubuhnya sekali lagi melesat keluar, dan kali ini, dia terbang membentuk busur menuju tepi danau. Kerumunan itu berseru. Jelas, mereka tidak menyangka Su Yan akan menggunakan cara ini untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, beberapa orang menghela nafas. Bahkan Su Yan tidak sebanding dengan ular piton itu. Tidak ada harapan untuk mendapatkan ramuan milenium. Tepat saat Su Yan hendak menyeberangi danau dan mendarat di lembah, gelombang setinggi 100 meter tiba-tiba muncul dan menghantam Su Yan. Su Yan mengangkat tangannya dan menghancurkan gelombang itu, tetapi ekor ular piton itu kemudian mencambuk tubuh Su Yan. Ayah! Dengan suara keras, Su Yan terlempar ke danau dari jauh. Pertempuran sengit kembali terjadi. Danau itu bergejolak, dan ombak besar membubung ke langit. Raungan Su Yan dan auman ular piton terdengar berulang-ulang. Darah berceceran di danau, sebagian darah Su Yan, dan sebagian darah ular piton. Pertarungan sengit itu berlangsung selama satu jam penuh. Tepat saat Su Yan telah menghabiskan banyak energinya dan hendak terbang ke udara, ular piton raksasa itu sekali lagi menjulurkan kepalanya dan menggigit paha Su Yan. Selain itu, ular itu tiba-tiba menariknya ke bawah. Su Yan meronta dan berteriak minta tolong, tetapi tak seorang pun memperdulikannya. Ketika tubuhnya benar-benar tenggelam ke dasar danau, ombak berangsur-angsur menghilang, dan danau yang begelombang berangsur-angsur tenang. Su Yan tidak muncul lagi. Mendesah. Sebuah desahan terdengar dari kerumunan. Su Yan ini sudah mati. Seorang kultifator alam siantian meninggal begitu saja. Benar sekali, binatang buas ini lebih buruk dari babi atau anjing. Dia benar-benar pantas mati. Dia hampir membunuh kakak senior Lin Sui. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan. Bahkan jika Su Yan berhasil mencapai alam siantian, dia akan tetap mati. Kejahatan akan mendapat akibat yang buruk. Setelah melihat Su Yan tewas dan Zichen beserta yang lain pulih dari luka-luka mereka, sekelompok murid yang saleh sekali lagi mendesah pelan, suara mereka jauh lebih keras daripada sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah murid Nimbus Marsial Ancestor dan berjalan menuju kelompok Zichen. Kakak senior Zichen sudah lelah. Sekarang dia terluka, kita harus melindunginya. Benar sekali, mereka yang punya niat jahat bisa melupakan menyentuh sehelai rambut kakak senior Zichen. Siapapun yang berani menyentuh kakak senior Lin Sui dan kakak senior Sumeng Yao, aku akan berselisih dengan mereka. Kelompok murid itu kembali satu demi satu, kembali dengan kebenaran. Ledakan. Namun, pada saat ini, danau yang baru saja tenang tiba-tiba melonjak, dan ombak besar yang menghilang muncul lagi. Ular piton itu muncul sekali lagi. Kali ini, targetnya adalah para murid Nimbus Marsial Ancestor yang sedang bergerak. Dengan raungan, ia menyerbu ke arah kerumunan seperti sambaran petir. Darah mengalir dari luka dan menetes ke lembah bersama air danau. Ketika air danau surut, tiga petani digigit ular piton dan terseret ke danau. Setelah pertarungan dengan Su Yan, ular piton itu terluka dan menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, ia membutuhkan makanan untuk mengisi kembali dirinya, dan manusia adalah makanan lezat terbaik bagi binatang itu. Ah! Teriakan terdengar dari kerumunan, serangan ular piton yang tiba-tiba itu membuat semua orang lengah. Ledakan. Akan tetapi, saat ular piton itu memasuki danau, ia muncul lagi dan menerkam ke arah kerumunan. Kali ini, terdengar beberapa teriakan dan para pembudidaya ditarik ke dalam danau. Danau itu kembali bergejolak. Setelah beberapa kali berjuang, para pembudidaya yang memasuki danau itu tidak lagi bersuara. Tidak bagus, ular piton itu mulai menyerang manusia. Mundur, ular piton sedang menunjukkan kekuatannya. Kakak senior Zichen, tolonglah kami. Kakak senior Mu Yi, cepat tangani ular piton itu. Serangkaian teriakan terdengar dan para pembudidaya mulai mundur, bersiap meninggalkan lembah. Ular piton raksasa itu benar-benar menakutkan. Pada saat itu, ular itu masih berada di dalam danau, menyerang para pembudidaya di lembah satu persatu. Setelah serangkaian serangan, banyak pembudidaya manusia yang tewas. Semua orang mulai mundur dan bergegas keluar lembah bagaikan air pasang. Huff, kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Di puncak gunung, Ling Chen menatap kerumunan yang panik dan tertawa. Pada saat itu, tanah mulai bergetar dan terdengar suara gemuruh. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang berlari kencang. Di luar lembah, asap dan debu berhamburan kemana-mana. Tanah bergemuruh dan berguncang hebat. Di tengah asap dan debu, banyak binatang buas berlarian menuju lembah. Sekilas, ada ratusan jumlahnya. Gemuruh, gemuruh. Suara gemuruh itu seakan-akan langit runtuh dan bumi retak. Sesekali, beberapa batu akan menggelinding turun dari puncak gunung. Ketika kerumunan itu mencapai pintu masuk lembah, mereka benar-benar tercengang ketika melihat binatang buas di tengah asap dan debu. Kali ini, benar-benar tidak ada cara untuk maju atau mundur. Ada banyak binatang buas di depan dan binatang buas di belakang. Semua orang mengerti apa yang dirasakan Xi Chen sebelumnya. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak binatang buas di sini? Begitu banyak binatang buas? Apakah semua binatang buas di Taman Herbal Spiritual ada di sini? Apakah mereka dipanggil? Apa yang sedang terjadi? Binatang buas itu menyerbu dengan aura tirani. Sasaran mereka jelas. Mari kita bertarung dengan binatang buas ini. Mari kita bunuh jalan keluarnya. Jika kita bertemu ular piton, kita akan mati. Jika kita bertemu binatang buas, pasti ada jalan keluar. Ayo kita pergi. Beberapa raungan tegas terdengar dari kerumunan. Kemudian, sekelompok besar kultifator kuat bergegas menuju binatang buas yang mendekat. Namun jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat beberapa sosok yang mundur dengan cepat. Mereka adalah orang-orang yang telah berbicara sebelumnya. Gemuruh. Manusia dan binatang buas bertabrakan. Di bawah dampak dahsyat dari binatang buas, para pembudidaya manusia langsung terlempar dan diinjak-injak sampai mati oleh binatang buas. 63. Banyak binatang buas menyerbu, langsung terlibat dalam pertempuran sengit dengan manusia. Seluruh lembah telah menjadi medan perang yang besar. Peng. Seorang ahli tingkat 9 memiliki Zenki yang melonjak di sekelilingnya. Ia menyerang dengan gelombang energi, membunuh seekor binatang buas tingkat 8 dengan satu serangan. Kemudian, lebih banyak binatang buas menyerbu, menenggelamkannya seperti gelombang pasang. Dengan setiap langkah, orang dapat dengan jelas mendengar tulang-tulang ahli tingkat 9 itu hancur, begitu pula jeritan putus asanya. Seorang ahli tingkat 9 telah meninggal. Ah, selamatkan aku. Seorang petani terkubur di mulut seekor harimau merah yang ganas. Ia hanya sempat berteriak minta tolong sebelum akhirnya meninggal. Tidak seorang pun datang untuk menyelamatkannya dan semua orang dalam bahaya. Kakak Zichen, selamatkan aku. Kakak Senior Su Mengyao, selamatkan aku. Kakak Mu Yi, murid senior. Kakak Liang Guang, selamatkan kami. Sekelompok murid yang tenggelam di terkam binatang buas berteriak minta tolong. Pukul. Cahaya pedang menyala, dan binatang buas tingkat ke-9 pun mati. Ahli tingkat ke-10 dari sekte Beladiri Perang telah membunuh 3 binatang buas tingkat 9, tetapi segera setelah itu, ia menjadi sasaran binatang buas yang lebih ganas lagi. Banyak binatang buas menyerbu dengan ganas, langsung menenggelamkan ahli tingkat ke-10 ini. Darah berceceran di mana-mana saat binatang buas mati satu demi satu. Namun, semakin banyak luka muncul di tubuh ahli itu, hingga akhirnya, ia tenggelam oleh gelombang binatang buas. Seorang ahli tingkat ke-10 telah meninggal. Bangun. Beberapa murid yang ahli dalam teknik gerakan melompat ke udara. Pada saat yang sama, mereka meminjam kekuatan dari dinding gunung dan menusuk dengan senjata mereka, meminjam kekuatan sekali lagi. Setelah meminjam kekuatan beberapa kali, mereka akhirnya mencapai puncak gunung. Namun, sebelum mereka bisa tertawa kegirangan, mereka melihat Ling Chen di puncak gunung. Mati. Ling Chen mencibir, lalu menendang dengan kecepatan kilat. Kultifator itu jatuh ke lembah dari ketinggian beberapa ratus meter, dan dia pasti sudah mati. Ada binatang buas di depan, ular piton raksasa di belakang, dan Ling Chen dan yang lainnya di puncak. Dapat dikatakan bahwa para murid telah mencapai jalan buntu. Mendesis. Ular piton raksasa itu meraung lagi dan lagi, memanggil-manggil nama lagi dan lagi. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 20 pembudidaya manusia telah mati. Mereka terseret ke dalam danau, tidak lagi bersuara. Bumi bergetar saat binatang buas akhirnya menyerbu ke lembah. Banyak manusia berbalik, menyebabkan bumi bergetar saat pertempuran yang kacau pecah. Zichen dan yang lainnya juga berdiri. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak bisa lagi melanjutkan pemulihan. Itu pasti Ling Chen. Itu pasti rencana mereka. Benda terkutuk itu, semuanya demi membunuh kita. Mu Yi dan yang lainnya sangat marah, tetapi saat ini, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menyerang? Seseorang menyarankan. Mengapa ada begitu banyak binatang buas? Menghadapi begitu banyak binatang buas, jika mereka dalam kondisi prima, mereka mungkin bisa menghadapinya. Namun, sekarang mereka semua terluka, mereka hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Kita tidak bisa, kata Zichen. Kita semua terluka parah saat ini, dan kita tidak bisa melarikan diri dari ratusan monster mengerikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menunggu kematian. Mari kita berkumpul bersama dan bergiliran menjaga suatu area, perlahan-lahan habisi binatang buas ini sampai mati. Ide bagus. Ayo kita maju dulu. Terlalu berbahaya di sini. Itu dalam jangkauan serangan ular piton. Semua orang menyarankan agar mereka terus maju. Teriakan minta tolong yang menyayat hati terdengar di telinga mereka, tetapi Zichen dan yang lainnya menutup telinga terhadap teriakan ini. Bahkan Sumengyao terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Mu Yi mengambil inisiatif, Zenki-nya melonjak, dan binatang buas yang menyerang itu pun terpental. Ular piton itu sekali lagi melompat keluar dari danau, matanya yang dingin menatap ke arah kerumunan yang kacau, seolah-olah sedang mempertimbangkan kemana harus melancarkan serangannya. Tiba-tiba, ular piton itu melihat Zichen dan yang lainnya bergerak. Ombak besar bergulung-gulung, danau bergulung-gulung. Mata ular piton itu sangat dingin, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menyerbu ke arah Sumengyao yang berjalan di belakang. Angin kencang bersiul, dan napas lembab menerpa wajah mereka. Tekanan siantian mendekat lagi. Sumengyao, yang menyadari ancaman itu, tiba-tiba menoleh dan melihat mulut ular piton berdarah itu sudah ada di depannya. Ah! Sumengyao menjerit ketakutan. Rupanya, dia tidak menyangka ular piton raksasa itu akan menyerangnya. Pada saat kritis ini, tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menyembur keluar dari samping dan langsung mendorong Sumengyao ke belakang. Dia terhuyung dan jatuh ke samping, nyaris menghindari serangan ular piton raksasa itu. Tubuhnya melewati sisik ular piton raksasa itu. Sumengyao jatuh ke tanah dan lolos dari bahaya, tetapi di tempat dia berdiri, seseorang tiba-tiba muncul. Zichenlah yang telah menjatuhkannya pada saat kritis. Pada saat berikutnya, ular piton itu menggigit Zichen. Barisan gigi dingin yang rapat di mulutnya yang berdarah tampaknya ingin membelah Zichen menjadi dua. Di dalam mulut besar itu, tercium bau busuk yang tak tertandingi, darah menetes, dan beberapa anggota tubuh manusia. Bisa dikatakan sangat ganas. Di bawah tatapan kaget semua orang, ular piton itu menutup mulutnya yang berdarah. Astaga! Ular piton itu mundur lagi, tetapi tidak ada tanda-tanda Zichen. Ombak memercik di permukaan danau saat ular piton itu jatuh. Zichen telah digigit ular piton itu dan terseret ke dasar danau. Itu bukan Zichen. Lin Sui menjerit, matanya dipenuhi keputus asaan. Dia mengabaikan hidup dan matinya sendiri dan bergegas menuju permukaan danau. Namun, dia tiba-tiba ditarik kembali oleh seseorang. Itu adalah Miaokong yang terluka parah. Cepatlah dan mundur. Miaokong menarik Lin Sui kembali. Pada saat yang sama, Zhang Hautian juga mendukung Sumeng Yao dan mengikuti Mu Yi dan yang lainnya. Ular piton itu kini tak terkalahkan. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Zichen telah ditelan. Meskipun semua orang marah, tak ada cara lain. Adapun membunuh ular piton itu, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Semua orang mengikuti saran Zichen dan menemukan tempat yang membelakangi tembok gunung. Mereka bergantian menjaga area tersebut. Lin Sui dan Sumeng Yao adalah orang-orang yang dilindungi. Ini karena pada saat ini, mereka berdua berada dalam kondisi yang sangat buruk. Lin Sui sangat berduka. Saat dia melihat Zichen digigit ular piton, dia bahkan berpikir untuk bunuh diri. Air mata mengalir di wajahnya. Sumeng Yao tidak jauh lebih baik dari Lin Sui. Wajah cantiknya pucat pasi. Pikirannya dipenuhi dengan adegan Zichen yang memukulnya. Pada saat itu, Zichen menggunakan nyawanya sendiri untuk menggantikan nyawanya. Dia menyelamatkannya, tetapi dia terkubur di mulut ular piton itu. Zhang Hao Tian berdiri di depan mereka berdua. Dia terluka parah. Dia menyerang binatang buas itu dengan ganas, berulang kali. Zichen dulu melindungiku. Sekarang dia sudah mati, aku harus melindungi teman-temannya. Mata Zhang Hao Tian penuh dengan tekat. Dia seperti menara besi, berdiri teguh di sana. Dia menggunakan tubuhnya untuk melindungi dua orang di belakangnya. Semua orang berkumpul dan menjaga area kecil. Beberapa orang melawan binatang buas itu sementara yang lain memulihkan diri dari luka-luka mereka. Setelah beberapa saat, mereka akan bertukar posisi satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam situasi saat ini. Ini juga merupakan cara yang paling efektif. Ketika yang lain melihat kejadian itu, mereka pun menirukan apa yang dilakukan orang lain. Mata Lin Sui menatap kosong ke danau. Dia sangat sedih. Dia tidak tahu mengapa, tetapi setelah ular piton itu menelan Zichen, ular itu tidak menyerang untuk waktu yang lama. Air danau masih bergelombang dengan hebat, seolah-olah ada pertempuran di dasar danau. Zichen belum mati. Dia sedang bertarung dengan ular piton. Air danau melonjak hebat, menciptakan gelombang besar yang tingginya puluhan meter. Mata kosong Lin Sui tiba-tiba menyala saat dia berteriak kaget. Beberapa orang yang sudah pulih dari luka-luka mereka semua tanpa sadar menoleh. Mereka melihat air danau yang bergelombang. Sesekali, mereka bisa melihat tubuh ular piton bersisik berenang di permukaan danau. Mata Sumengyao juga berbinar. Wajahnya yang pucat pasti sedikit memerah. Dia berdoa untuk Zichen dalam hatinya, berharap dia bisa selamat. Zichen, kamu harus bertahan. Bahkan Suyan telah mati di mulut ular piton, apalagi Zichen, yang berada di tahap delapan energi sejati. Oleh karena itu, satu-satunya pikiran di hati setiap orang adalah bahwa Zichen dapat bertahan sedikit lebih lama. Mengenai apakah dia hidup atau mati, sudah diputuskan ketika Zichen jatuh ke danau. Mungkin di dalam hati setiap orang, akhir hidup Zichen sudah ada di pikiran mereka. Namun, tidak ada yang mau mengakuinya. Semua orang menunggu keajaiban terjadi. Namun, keajaiban ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Huff, bunuh saja mereka semua. Akan lebih baik jika kau bisa membunuh mereka semua. Sayang sekali dua wanita cantik dari Nimbus Marsial Ancestor, dua wanita cantik yang didambakan Chen Feng, akan segera mati. Di puncak gunung, Ling Chen menatap mahakaryanya dengan puas, jejak penyesalan melintas di matanya. Si Eki Yu, yang berada di sampingnya, juga tertawa, sayang sekali. Karena mereka tuh akan mati, alangkah baiknya jika kita bisa menikmatinya sedikit sebelum kita mati. Kita juga bisa merasakan cita rasa Chen Feng. Ada banyak wanita cantik. Jangan biarkan kedua wanita ini menunda hal-hal penting. Bagaimana dengan ramuannya? Ling Chen tiba-tiba bertanya. Binatang-binatang puas ini datang ke sini untuk mengejar aroma pemikat jiwa. Jelas, mereka sudah menyerah pada ramuan-ramuan itu. Saat ini, saya khawatir orang-orang kita sudah keram tangan karena memetik ramuan-ramuan itu, kata Si Eki Yu. Bagus, tujuan kita bukan hanya memenangkan taruhan, tetapi juga membuat dua vaksi lainnya menderita kerugian besar. Mata Ling Chen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin, Su Yan, si sampah itu, bahkan tidak bisa menghadapi ular piton raksasa itu. Jika kedua belah pihak menderita kerugian besar, kita benar-benar akan membunuh tiga burung dengan satu batu. Pada saat ini, di Taman Ramuan, para murid leluhur bela diri nimbus dengan gila-gilaan memetik ramuan. Mereka mengikuti aroma ramuan yang kaya dan memetiknya satu per satu. Beberapa ramuan yang berusia 5 hingga 600 tahun biasanya dijaga oleh binatang buas. Namun, karena binatang buas itu telah pergi hari ini, mereka dapat mengambilnya sesuai keinginan mereka. Tanpa penjagaan binatang buas, mereka dapat memilih ramuan sesuai keinginan mereka. Cepatlah dan jadilah lebih efisien. Kita masih harus kembali dan bertarung nanti. Suara Ling Fei terdengar. Di sampingnya ada Chen Qi dan Tai Kai, yang telah kehilangan lengannya. Keduanya kini menjadi pengawal kiri dan kanan Ling Fei, yang selalu memastikan keselamatannya. Huff, rencana ini berhasil. Nimbus Marsial Ancestor kita adalah pemenang terbesar. Aku hanya tidak tahu apakah Xi Chen tertipu. Chen Qi menggertakkan giginya. Salah satu lengannya dipotong oleh Xi Chen, jadi dia selalu membenci Xi Chen. Jangan khawatir, Chen Qi. Aku tahu kau membenci Xi Chen, begitu juga aku. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka sudah mengirim berita itu kepada Xi Chen? Godaan ramuan berusia seribu tahun itu sudah cukup untuk membuat Xi Chen pergi. Siapa tahu, mungkin dia sudah mati. Ling Fei tersenyum dan menepuk bahu Chen Qi. Sayang sekali kita tidak membunuhnya dengan tangan kita sendiri, kata Chen Qi. Sayang sekali, tapi kita tidak bisa membunuhnya dengan tangan kita sendiri. Tidaklah buruk membiarkan orang lain membunuhnya. Aku berharap dia akan dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Taikai berkata dengan kejam. Xi Chen ditelan oleh ular piton raksasa. Hidupnya dalam bahaya, tetapi dia belum mati. Setelah menjatuhkan Sumeng Yao, Xi Chen melihat mulut ular piton raksasa itu penuh dengan gigi-gigi dingin. Pada saat berikutnya, ia digigit oleh ular piton raksasa itu. Namun, pada saat kritis ini, Xi Chen mengetukkan kakinya dan menyerbu ke dalam mulut ular piton raksasa itu. Ketika ular piton raksasa itu menutup mulutnya, Xi Chen menghindari dua baris gigi itu dan meluncur ke arah perut ular piton raksasa itu. 64. Ular piton raksasa sering menelan makhluk hidup, jadi ia tidak peduli sama sekali. Terlebih lagi, ular piton raksasa ini panjangnya ratusan meter. Menelan seekor Xi Chen kecil tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan tidak akan sampai kenyang, hanya cukup untuk camilan. Jika tidak ada kecelakaan, Xi Chen pasti mati setelah memasuki perut ular piton raksasa itu. Namun, semua masalah itu disebabkan oleh pedang hitam di tangan Xi Chen. Ini adalah senjata kelas satu. Pedang itu tidak dapat menembus pertahanan ular piton raksasa tingkat siantian. Namun, sekarang Xi Chen berada di dalam perut ular piton itu. Ini adalah titik terlemah ular piton itu. Tidak ada pertahanan sama sekali. Zenki Xi Chen mengalir deras di sekujur tubuhnya. Pedang hitam pekat itu memancarkan cahaya perak. Dengan kilatan cahaya pedang, pedang hitam itu menusuk dalam-dalam ketubuh ular piton itu, hanya menyisakan gagangnya di luar. Ular piton raksasa itu meraung kesakitan. Ia mengguncang ombak yang tak berujung dan mulai menelan dengan penuh semangat. Kekuatan hisap yang kuat muncul di perutnya, mencoba menyedot Xi Chen. Xi Chen memegang rat gagang pedang itu dan tidak bergerak. Dia membiarkan daya hisap yang besar itu menyedot Xi Chen dan pedangnya ke dalam perut ular piton itu. Namun, kemanapun daya hisap itu lewat, ia meninggalkan luka yang dalam. Darah mengalir keluar dari luka itu seperti sungai kecil. Ini adalah satu-satunya harapan Xi Chen. Apakah dia bisa bertahan hidup atau tidak tergantung pada ini? Darah menyembur deras dari perut ular piton itu. Mendesis. Ular piton raksasa itu terus berguling-guling di danau seperti naga yang marah. Ia tidak dapat menahan rasa sakit di perutnya. Ia hanya bisa berenang terus-menerus, menggunakan tubuhnya untuk menghindari permukaan danau. Tubuh ular itu menggeliat dan daya hisap yang lebih kuat muncul. Ia bertekad untuk menelan Xi Chen ke dalam perutnya. Pada saat yang sama, ular piton raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah dan mulai meminum air danau. Seperti seekor naga yang sedang marah meminum air, air danau yang tak berujung itu mengalir deras ke perut ular piton itu dan memercik ke tubuh Xi Chen. Cahaya perak muncul di tubuhnya. Dia memegang pedang hitam itu erat-erat dan tidak melepaskannya. Dia membiarkan pedang hitam itu menembus tubuh ular piton itu dan meluncur ke perutnya sedikit demi sedikit. Ular itu sangat besar, dan pedang panjang itu tidak berhasil menembus tubuh ular itu. Pada saat itu, rasa sakit karena dagingnya terpotong menyebabkan ular itu menjadi mudah tersinggung. Ia menjulurkan kepalanya sejauh lebih dari 30 meter sebelum tiba-tiba jatuh ke permukaan danau dengan suara keras. Ombak memercik kemana-mana saat air danau melonjak. Saat Xi Chen terus meluncur turun, daya hisap dari perut ular itu semakin kuat. Lendir yang menyengat menempel di tubuhnya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah dia sedang dipanggang oleh api. Bahkan konstitusinya yang kuat pun menunjukkan tanda-tanda korosi. Tidak bagus. Jika terus seperti ini, aku akan ditelan dan dicerna oleh ular piton cepat atau lambat. Ekspresi Xi Chen berubah drastis. Bintik-bintik cahaya perak muncul di tangannya saat dia menunjuk langsung ke ular piton itu. Dalam sekejap, sambaran petir muncul dan meledak di dalam tubuh ular itu, menimbulkan suara gemuruh. Tubuh ular piton raksasa itu bergetar, lalu tubuhnya terangkat sebelum mendarat lagi. Ia terlahir untuk hanya tahu cara menelan dan tidak muntah. Saat ini, tidak ada yang bisa dilakukannya terhadap apa yang terjadi di perutnya. Xi Chen memegang pedang hitam itu dengan satu tangan dan melancarkan serangan bertubi-tubi dengan tangan lainnya. Ia bertekad untuk membunuh ular piton raksasa itu saat masih berada di dalam tubuh ular itu. Mendesis. Ular piton raksasa itu mendesis kesakitan. Kepala dan tubuhnya melompat setinggi puluhan meter sebelum tiba-tiba mendarat. Ia terus-menerus menghantam permukaan danau, menyebabkan gelombang memercik setinggi puluhan meter. Xi Chen kebingungan karena benturan itu, tetapi dia masih memegang pedang hitam itu erat-erat. Dia tidak bisa memasuki perut ular itu, atau dia pasti akan dicerna. Tingkah laku aneh ular piton raksasa tersebut tentu saja menarik perhatian banyak pembudidaya. Mungkinkah Xi Chen masih hidup? Sudah 15 menit berlalu, dan ular piton raksasa itu masih membuat keributan. Sepertinya Xi Chen masih hidup. Xi Chen masih hidup. Hebat sekali. Ada yang senang, ada pula yang sedih. Banyak kultifator yang kehilangan nyawa akibat amukan binatang buas itu, tetapi Xi Chen, yang seharusnya sudah lama mati, masih hidup. Namun, ini juga bagus. Selama Xi Chen masih hidup, ular piton raksasa itu tidak akan punya energi untuk membunuh orang lain. Pada saat ini, seluruh danau mendidih. Ular piton raksasa itu seperti naga banjir, tubuhnya meliup dan berputar. Ia akan naik dan turun dari waktu ke waktu, memercikkan ombak yang tak berujung. Orang ini sungguh beruntung. Dia masih hidup. Di puncak gunung, mata Ling Chen bersinar karena terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Seseorang hendak bergegas keluar dari lembah. Si Eki Yu bertanya. Kumpulkan semua orang dan blokir lembah. Jangan biarkan siapapun pergi hidup-hidup, kata Ling Chen dingin. Sosoknya melesat, dan dia terbang menuruni puncak gunung. Xi Chen meluncur turun puluhan meter. Kemudian, dia melihat cahaya biru berkilauan di perut ular hitam pekat itu. Cahaya itu seperti batu permata besar, muncul di atas kepalanya. Yaitu, mata Xi Chen berbinar. Batu permata biru ini masih bergetar, seolah-olah masih hidup, dan terus-menerus melompat. Ini kantong empedu ular. Xi Chen berseru. Konon ular berbeda dengan binatang buas lainnya. Seluruh saripati energinya tidak berada di jantung, tetapi terkumpul di kantong empedu ular. Kantong empedu merupakan sumber energi ular. Kantong empedu ular itu bergetar seperti jantung yang berdetak, memberikan pasokan energi yang tak terbatas bagi ular piton raksasa itu. Kantong empedu ular itu berwarna biru tua, berkilau dan tembus pandang, seperti batu permata besar. Benda itu sebesar kepala manusia, berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan. Detak jantung Xi Chen bertambah cepat. Nilai sebenarnya dari kantong empedu ular ini jauh lebih besar daripada batu permata dengan ukuran yang sama. Ini adalah sumber energi bawaan ular piton raksasa. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diperoleh dalam jumlah banyak. Nilainya tidak kurang dari ramuan roh berusia seribu tahun. Ini dia. Kalau aku bisa mendapatkannya, kekuatanku pasti akan menembus batas. Selain itu, aku juga bisa membunuh ular piton raksasa. Bisa dibilang membunuh dua burung dengan satu batu. Napas Xi Chen cepat. Ini bukan karena kegembiraan, tetapi karena udara di perut ular itu terbatas. Pada saat ini, Xi Chen merasa sulit bernapas. Kantong empedu ular itu berada beberapa meter di atas kepalanya. Selain itu, ada daya isap yang kuat di perutnya, dan air danau mengalir deras dari atas. Sulit bagi Xi Chen untuk melompat beberapa meter ke udara. Bertarung. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertahan hidup. Xi Chen harus melawan. Jika dia melompat, Xi Chen pasti akan terhisap ke dalam perut ular dan menjadi santapannya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menggunakan cara lama. Tangan kanannya memancarkan cahaya perak dan menusuk ke arah daging ular di sampingnya. Dalam sekejap, seluruh lengannya memasuki tubuh ular itu. Kemudian, tangan kirinya mengeluarkan pedang panjang dan menusuk ke depan. Xi Chen menggunakan tubuh ular itu sebagai batu dan memanjatnya selangkah demi selangkah. Metode ini adalah yang paling aman dan terjamin. Namun, bagi ular piton raksasa, ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan. Ular piton raksasa itu mendesis dan berenang semakin ganas. Air danau itu bagaikan gelombang besar di lautan, membumbung tinggi ke angkasa. Setelah seperempat jam, Xi Chen akhirnya tiba di sisi kantong empedu ular itu. Saat pedang panjangnya menyala, beberapa daging ular yang menyatu di samping kantong empedu langsung terpotong, memperlihatkan kantong empedu yang utuh. Ini dia. Mata Xi Chen berbinar dan napasnya semakin cepat. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Perut ular itu sudah terisi air danau dan udaranya semakin menipis. Pertarungan di luar semakin sengit. Banyak kultifator yang menderita banyak korban. Dan di perut ular itu, Xi Chen membuka mulutnya dan menggigit kantong empedu ular itu. Kulit kantong empedu ular itu sangat keras. Xi Chen menggigitnya beberapa kali tetapi terpental. Dia tidak mampu menembus pertahanannya. Saya rasa saya tidak bisa menggigitnya. Zenki dalam tubuhnya dimobilisasi lagi. Kali ini, terkumpul di mulutnya. Gigi Xi Chen berubah menjadi perak dan gigi peraknya seperti gergaji baja. Dia tiba-tiba menggigit kantong empedu ular itu. Engah. Kantong empedu ular itu digigit hingga terbuka. Kemudian, cairan pahit mengalir keluar dari kantong empedu dan mengalir deras ke mulut Xi Chen. Cairan empedu tidak sebanding dengan ramuan atau empedu beruang padat. Cairan itu adalah cairan murni dan inti sari energi. Namun, cairan itu sangat pahit. Begitu masuk ke perutnya, Xi Chen ingin memuntahkannya. Perutnya juga bergolak. Obat yang bagus itu pahit, belum lagi sumber energi ular piton raksasa alam siantian. Rasanya lebih pahit lagi. Xi Chen hanya bisa menahannya dan mulai meneguknya. Rasanya seperti sedang minum nektar, tetapi kepahitan di wajahnya bahkan lebih kuat. Di dunia luar, ular piton yang berdenyut itu tiba-tiba bergetar dan berhenti bergerak. Air danau memercik dan jatuh ke tanah. Lin Sui sedang melihat ke arah danau. Melihat danau itu tenang, hatinya terasa sakit. Dia mengira Xi Chen telah meninggal. Matanya yang penuh harap kembali meredup dan dia tidak dapat menahan tangisnya. Dia sudah bertahan begitu lama. Mata sumengyao menjadi merah dan air mata keluar. Semua orang mendesah. Seorang jenius akhirnya tumbang. Ah, sayang sekali. Kalau bukan karena ini, dia bisa melangkah lebih jauh. Seorang jenius yang meninggal lebih awal hanya bisa menyalahkan nasib buruknya. Namun sebelum semua orang bisa bernapas lega, permukaan danau kembali bergolak. Seluruh tubuh ular piton raksasa itu berdiri tegak. Dalam sekejap, tingginya mencapai ratusan meter. Seperti pilar batu yang mengjulang tinggi ke langit. Tubuh ular yang panjangnya ratusan meter itu melompat keluar dari air. Sisik-sisik padat di sekujur tubuhnya bersinar dengan cahaya biru. Kepalanya yang berbentuk segitiga dan ganas itu penuh dengan rasa sakit. Ia mendesis berulang-ulang, sangat keras. Kemudian, seluruh tubuhnya jatuh miring seperti pilar batu yang runtuh. Ledakan. Danau itu bergetar. Tubuh ular piton raksasa itu terciprat setinggi ratusan meter saat jatuh. Ular piton raksasa itu mendesis lagi. Kali ini, ia kesakitan dan putus asa. Zichen belum mati. Apa yang dia lakukan? Mengapa ular piton raksasa itu kesakitan? Apakah dia kecoa yang tidak bisa dibunuh? Bahkan Suyan pun mati saat berhadapan dengan ular piton raksasa, tetapi dia masih hidup. Desis itu penuh keputus asaan. Mungkinkah Zichen telah menemukan cara untuk membunuh ular piton raksasa itu? Semua orang berseru tak percaya. Saat itu, danau itu meluap. Ular piton raksasa itu mulai berenang secara acak di danau itu. Ekor ularnya yang tebal bagaikan cambuk panjang, mencambuk maju mundur. Ayah. Ekor ular itu muncul dari danau dan jatuh ke arah lembah. Dengan suara lembut, batu-batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan debu beterbangan. Kemudian, ekor ular itu berayun lagi dan mendarat di medan perang. Dalam sekejap, beberapa binatang buas dan manusia terlempar. Di bawah kekuatan besar itu, mereka langsung mati. Tetesan air jatuh dari danau seperti hujan. Ular piton raksasa itu mengamuk. Ia lari ke sana kemari, kepalanya membentur dinding gunung dengan suara keras. Matanya yang dingin penuh dengan rasa sakit. Tubuh ular itu terus berguling-guling seperti naga banjir, menciptakan gelombang yang tak berujung. Ular itu dengan cepat menyapu medan perang dan pergi ke dasar danau. Ia berenang menuju pusat danau, menciptakan gelombang dahsyat di manapun ia lewat. Namun, saat ular piton raksasa itu terus berenang, kekuatannya menjadi semakin lemah. Zichen dengan kuat berada di dalam tubuh ular piton raksasa itu, menelan empedu ular piton itu. Dua per tiga empedu ular piton itu telah masuk ke perut Zichen. Perut Zichen sudah lama membengkak. Seni tempering tubuh petir surgawi berjalan dengan gila-gilaan. Sejumlah besar empedu diubah menjadi energi dan diserap oleh hatinya. Untungnya, Zichen memiliki seni tempering tubuh petir surgawi yang luar biasa dan hati yang misterius. Kalau tidak, hanya energi ular piton raksasa itu saja yang akan menyebabkan tubuhnya meledak. Namun, perut Zichen masih bulat, menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Terlebih lagi, saat Zichen menelan semakin banyak energi yang terkumpul di tubuhnya, tidak dapat memasuki meridiannya. Zichen merasa perutnya akan meledak. Terlalu banyak energi yang mengamuk di tubuhnya. Ini adalah energi siantian. Energi itu sangat dahsyat dan jauh melampaui jangkauan yang dapat ditanggung Zichen. Tubuhnya tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Wajahnya mulai berubah. Rasa sakitnya tidak kalah dengan rasa sakit yang dirasakan ular piton raksasa. 65. Tepat ketika Zichen merasa perutnya akan meledak, jantungnya tiba-tiba bergetar. Kemudian, muncul daya isap yang kuat. Jantungnya seolah berubah menjadi lubang tanpa dasar, langsung menyedot semua energi di perut Zichen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, perut Zichen yang membunci perlahan menjadi tenang. Krisis tubuhnya yang meledak dengan mudah diselesaikan oleh gemetarnya jantungnya. Pada saat yang sama, ular piton raksasa yang menamparkan permukaan danau dengan tubuhnya yang seperti ular juga menjadi tenang. Ombak besar pun surut, dan langit tampak seperti sedang hujan lebat, menimbulkan suara-suara yang menggelegar. Sumber energi ular piton raksasa itu dihisap kering oleh Zichen sedikit demi sedikit. Dengan tegukan terakhir, kantong empedu ular piton raksasa itu kosong, tanpa setetes energi pun. Pada saat yang sama, ular piton raksasa yang tadinya bergerak-gerak juga menjadi tenang ketika sumber energinya menghilang. Ia mengapung di permukaan danau, tak bergerak, seolah-olah telah mati. Dia tidak bergerak lagi. Apa yang terjadi? Ular piton raksasa itu berhenti bergerak lagi. Lin Suedansu mengyau telah memperhatikan gerakan ular piton raksasa itu. Melihat ular piton raksasa itu tiba-tiba berhenti bergerak, wajah mereka berubah. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka sangat berharap ular piton raksasa itu akan bergerak lagi. Namun, setelah menunggu lama, ular piton raksasa itu tetap tidak bergerak. Ah! Serang! Pada saat ini, pertempuran di lembah juga akan segera berakhir. Banyak manusia dan binatang telah mati, dan bau darah yang pekat memenuhi lembah. Sekelompok orang bergegas keluar dari lembah dan bergegas menuju luar. Ikuti mereka. Mata beberapa orang berbinar. Mereka berteriak keras dan mengikuti satu demi satu. Banyak murid bergegas keluar seperti air pasang. Selama waktu ini, beberapa murid sayangnya tewas di bawah cakar binatang buas, tetapi lebih banyak murid bergegas keluar. Pukulan! Pukulan! Ini adalah jalan yang dipenuhi darah. Jaraknya hanya beberapa ratus meter dari lembah ke pintu masuk, tetapi di sepanjang jalan, ada terlalu banyak mayat. Di luar lembah, Ling Chen dan murid-murid lainnya telah menunggu lama. Aura pembunuh yang tak terlihat memenuhi lembah. Semua murid yang melawan Marsial Ancestor menatap pintu masuk lembah dengan mata dingin. Ketika kelompok pertama bergegas keluar, aura pembunuh benar-benar terungkap. Niat membunuh yang tak kenal ampun merembes keluar. Membunuh! Ekspresi Ling Chen dingin saat dia meraung. Banyak murid leluhur bela diri pertempuran menyerang murid-murid yang masih hidup dari tiga sekte dengan niat membunuh. Ah! Mereka adalah orang-orang yang melawan Marsial Ancestor. Apa yang kau inginkan? Itu kamu, Ling Chen. Apa yang kamu inginkan? Tiga sekte kita adalah sekutu. Apakah kalian ingin membunuh kami? Para murid leluhur bela diri pertempuran bergegas maju. Pedang mereka berkelebat, dan hawa membunuh memenuhi udara. Dalam sekejap, anggota tubuh yang terputus beterbangan ke udara, dan teriakan kesakitan terus-menerus terdengar. Menghadapi Ling Chen dan yang lainnya, mereka bagaikan domba yang menunggu untuk disembeli. Ling Chen dan yang lainnya bagaikan serigala dalam kawanan domba, membantai mereka sepuasnya. Seorang murid leluhur bela diri pertempuran yang kelelahan masih tertawa terbahak-bahak ketika rekan-rekannya datang. Ia pikir ia telah diselamatkan, tetapi pada saat berikutnya, murid ini mengangkat pisau jagalnya ke arahnya. Pukul. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya ke bawah. Darah berceceran di mana-mana saat murid itu jatuh ke tanah karena tak percaya. Ling Chen, kau gila. Kau bahkan berani membunuh murid-murid sekte kami. Raut wajah murid-murid leluhur bela diri pertempuran lainnya berubah. Namun, satu-satunya balasan yang mereka terima adalah rentetan pedang dan golok. Tak seorang pun bicara, yang ada hanyalah pembunuhan. Mereka membunuh siapa saja yang keluar dari lembah. Bahkan jika mereka berasal dari sekte mereka sendiri, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah serangkaian serangan, para pembudidaya yang keluar dari lembah menderita banyak korban. Mereka hanya bisa berbalik dan kembali. Ling Chen telah membawa orang untuk membunuh kita. Ling Chen sudah gila. Dia ingin membunuh semua orang. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah rencana yang dirancang oleh Ling Chen. Terdengar teriakan ketakutan dari dalam lembah. Semua orang tahu apa yang terjadi di luar. Dugaan Zichen sebelumnya telah terkonfirmasi. Ling Chen ingin membunuh semua orang di sini. Saat ini, dia sudah menunggu di luar lembah. Semua murid yang cukup beruntung untuk meninggalkan lembah dibunuh satu per satu. Semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Mereka hanya bisa bertarung dengan binatang buas. Pada saat yang sama, banyak mata melihat ke arah Mu Yi dan yang lainnya. Setelah pertempuran sengit, semua orang telah menghabiskan banyak energi. Di sisi lain, pihak Mu Yi telah pulih banyak. Di dalam lembah, Mu Yi dan yang lainnya adalah mereka yang memiliki kekuatan tempur paling kuat. Kakak Mu Yi, mohon pikirkanlah cara untuk menyelamatkan kami. Saudara Zhang Haotian, kami adalah sesama murid. Tolong bantu kami. Kakak senior Su Mengyao, tolong selamatkan kami. Ling Chen ingin membunuh semua orang. Semua orang terus memohon, tetapi Zhang Haotian bahkan tidak melihat mereka. Sedangkan Mu Yi, dia terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang ini. Su Mengyao menatap danau. Dia menatap ular piton yang tidak bergerak, sama sekali mengabaikan orang lain. Di dalam perut ular piton itu, Zichen telah menelan semua sumber energi ular piton Xiantian. Akhirnya, ia mulai berubah. Jantungnya berdetak kencang. Energi perak murni dan kaya mengalir keluar seperti gelombang pasang yang lembut. Energi itu melonjak dengan hebat, tetapi tidak berbahaya. Energi itu mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, dan bahkan ke dalam darah abdomen. Tubuh dan tulangnya, di bawah nutrisi energi ini, mulai mengalami perubahan yang menggetarkan surga. Darahnya, tulangnya, kulitnya, semuanya mulai berubah. Seolah-olah meridiannya sedang dibersihkan. Di bawah pembersihan energi perak ini, terjadi perubahan kualitatif yang konstan. Sebelumnya, tubuh Zichen hanya sebanding dengan binatang buas tingkat 9. Namun, di bawah pasokan energi yang tak terbatas ini, tubuhnya mulai bergerak mendekati binatang buas tingkat 10. Dalam sekejap, rintangan ini berhasil diatasi oleh dampak energi yang sangat besar ini. Tubuh Zichen berubah sekali lagi. Kali ini, tubuhnya setara dengan binatang buas tingkat ke 10. Dia hanya selangkah lagi menjadi binatang iblis Siantian. Pada saat yang sama, di dalam perut, ki sejati Zichen juga maju menuju puncak level ke-8. Kemudian, ia menerobos ke level ke-9. Aura yang kuat keluar dari tubuh Zichen. Dengan kilatan cahaya perak, Zichen muncul di dalam perut ular piton itu seperti dewa perang berbaju besi perak. Ini adalah energi ular piton Siantian. Energi itu melonjak dan kuat, sedalam laut, sedalam jurang. Bahkan setelah disempurnakan oleh hati Ling Chen, energi perak itu masih seluas laut. Bukan hal yang aneh jika tubuh dan kekuatan Zichen menerobos satu demi satu. Jika mereka adalah orang biasa, mereka akan berhasil mencapai puncak alam Siantian dalam sekali jalan. Ular piton itu tidak bergerak. Zichen menghunus pedang hitamnya. Ular piton itu bahkan gemetar. Kemudian, Zichen melangkah maju sambil gemetar. Tanpa sumber energinya, Zichen yakin bahwa meskipun ular piton itu tidak mati, ia hanya akan menjadi binatang yang relatif kuat. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai binatang buas. Ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan harimau ompong. Ia tidak mengancamnya. Zichen melangkah maju selangkah demi selangkah hingga ia mencapai mulut ular piton itu. Aku tahu kau bisa mendengarku. Aku tidak ingin membunuhmu. Kau mau membuka mulutmu atau kau ingin aku melakukannya sendiri? Zichen berdiri di mulut ular piton itu, menatap deretan gigi tajamnya. Dia sama sekali tidak merasa takut. Kekuatannya yang besar memberinya keyakinan besar. Ular piton itu gemetar dan perlahan membuka mulutnya. Seekor binatang iblis Siantian sudah memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dengan ketukan kakinya, tubuh Zichen terbang secara diagonal. Kemudian, dengan jungkir balik di udara, ia mendarat di punggung ular piton itu. Namun, tubuhnya kini berlumuran darah dan cairan yang tidak diketahui. Bau darah menusuk hidungnya. Dapat dikatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Tak berdaya, dia hanya bisa melompat ke danau dan membersihkan dirinya. Setelah beberapa saat, Zichen muncul kembali dan melompat ke punggung ular piton itu. Baru pada saat itulah suara-suara pertempuran di kejauhan dan raungan binatang buas mencapai telinganya. Tempat ini berjarak lebih dari satu kilometer dari lembah. Zichen mendonga dan melihat banyak binatang buas menyerang para kultifator dari tiga sekte. Ini belum berakhir. Aku tidak tahu apakah Sue Erdan yang lainnya dalam bahaya. Hati Zichen bergetar. Awalnya dia ingin pergi memetik tanaman obat, tetapi dia khawatir dengan keselamatan teman-temannya. Dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Bawa aku ke pantai, kata Zichen dengan suara berat. Meskipun ular piton siantian telah kehilangan sumber energinya, ia tidak mati. Ia sangat lemah, tetapi ia tidak memiliki masalah berenang di air. Ular piton itu berbalik di danau dan membawa Zichen ke lembah. Kau sudah kehilangan kekuatanmu. Jangan mendekati pantai, jangan sampai kau terbunuh. Tunggu aku di sini, kata Zichen acuh tak acuh. Kemudian, dengan ketukan kakinya, sosoknya bangkit dan terbang menuju lembah. Ular piton itu tidak berekspresi saat perlahan tenggelam ke dasar danau. Lin Suedansu mengyau telah memperhatikan perubahan di danau. Ketika mereka merasakan ular piton itu bergerak lagi, jantung mereka berdebar kencang. Kemudian, mereka melihat seseorang berdiri di atas kepala ular piton itu. Zichen, ini Zichen. Dia belum mati, kata Lin Suedansu dengan gembira. Itu dia. Dia benar-benar masih hidup. Mata Sumengyao dipenuhi air mata kebahagiaan. Apa? Semua orang tercengang dan menoleh. Kemudian, mereka melihat Zichen terbang di udara. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini, apa yang terjadi? Zhang Haotian dan yang lainnya tercengang, tetapi kemudian wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Zichen, kamu benar-benar tidak mati. Semua orang tampak sangat bersemangat. Mu Yi, Lu Peng, dan yang lainnya menatap Zichen dengan heran, seolah-olah mereka bisa melihat apa yang terjadi. Su Yan telah mati di mulut ular piton, tetapi Zichen berhasil selamat. Ini sungguh luar biasa. Lin Suedansu sudah melemparkan dirinya ke pelukan Zichen. Dia memeluk Zichen erat-erat, menangis terseduh-seduh. Su Mengyao juga maju dan meletakkan kepalanya di bahu Zichen. Zichen telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dan ini telah menimbulkan gelombang besar di hati Sang Dewi. Dengan kecantikan di tangannya, Zichen sangat bahagia. Namun, momen bahagia ini selalu berumur pendek. Pada saat ini, terdengar raungan binatang buas. Binatang buas tingkat 8 meraung saat terbang menuju Zichen. Angin kencang bersiul. Binatang buas itu telah membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya. Aura tirani menyembur keluar. Zichen mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Dia mengarahkan jarinya ke binatang buas itu. Jari petir. Cahaya perak bersinar di antara jari-jarinya, dan sesaat kemudian, sambaran petir muncul, mengamuk ke depan seperti naga yang mengaum. Ledakan. Suara guntur dan kilat langsung terdengar. Bumi bergetar, dan seluruh lembah mulai berguncang. Kekuatan guntur dan kilat mengamuk, dan sinar cahaya perak muncul. Binatang buas tingkat 8 itu datang dengan cepat dan mundur dengan cepat. Ketika datang, binatang itu ganas dan menakutkan, dan ketika mundur, binatang itu benar-benar sunyi dan tak bernyawa. Suara guntur menarik perhatian semua orang di lembah. Semua orang menoleh dan menatap Zichen dengan tak percaya. Itu Zichen. Bukankah dia sudah mati? Ular piton raksasa bawaan tidak membunuhnya. Apakah dia yang membunuh ular piton raksasa? Bagaimana mungkin? Apa-apaan ini? Bahkan Suyan yang asli pun sudah meninggal, tetapi Zichen masih hidup. Semua orang merasa tenggorokan mereka kering. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Mereka melihat ke danau, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Danau itu tenang, dan tidak ada jejak ular piton raksasa. 66. Kalian berdua mundurlah sedikit. Serahkan sisanya padaku. Banyak binatang buas meraung dan menyerang mereka. Zichen tersenyum acu-ta'acu dan memberi isyarat agar keduanya mundur. Hati-hati. Hati-hati. Keduanya mundur, mata mereka penuh kekhawatiran. Zichen mengangguk. Tatapan matanya langsung berubah dingin. Zenki level 9 miliknya mulai melonjak. Garis-garis cahaya perak mengalir di permukaan tubuhnya. Sesekali, kilatan petir yang samar-samar menyambar. Desir. Kakinya berkelebat dan menghilang seperti hantu. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan binatang buas level 8. Cahaya hitam berkelebat dan flowing light strike muncul. Uff. Jantung seekor binatang tertusuk, dan darah menyembur keluar. Jari petir. Sebuah sambaran petir melesat dari jarinya dan langsung menembus kepala seekor binatang buas. Ledakan. Zichen mengepalkan tinjunya. Kidan darahnya melonjak seperti binatang buas kelas 10 yang mengamuk. Dengan satu pukulan, tengkorak binatang buas kelas 9 hancur. Tubuhnya jatuh ke tanah dengan bunyi keras, mati di tempat. Engah. Cahaya pedang menyala dan pedang cahaya mengalir muncul. Pedang itu menembus bagian vital seekor binatang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hanya dalam beberapa serangan singkat, beberapa binatang buas yang kuat dimusnahkan. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh dengan satu serangan. Di masa jayanya, Zichen tidak takut dikepung. Dia lebih seperti binatang buas level 10. Sungguh kekuatan bertarung yang dahsyat. Itu Zenki level 9. Dia benar-benar berhasil. Keberuntungan macam apa ini? Dia tidak hanya tidak mati, dia bahkan berhasil menembusnya. Semua orang tercengang. Mereka sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan tempur Zichen yang kuat. Terlepas dari apakah itu pedang cahaya mengalir yang kuat atau kekuatan petir, mereka semua sangat terkejut. Tubuh Zichen mengeluarkan bau darah yang pekat. Niat membunuh yang kuat memenuhi beberapa meter di sekitarnya. Darah binatang buas di tanah telah membentuk sungai kecil. Serangan yang kuat dan niat membunuh yang menakjubkan telah membuat takut binatang buas lainnya. Mereka buru-buru mundur dan melarikan diri. Setelah beberapa kali tarikan napas, tak ada lagi binatang buas yang mendekati Zichen. Kakak senior Zichen sungguh hebat. Kakak senior Zichen, Anda adalah idola kami. Leluhur bela diri nimbus menjadi hebat karena Anda. Kakak senior Zichen, selamatkan kami. Melihat Zichen melarikan diri, semua orang tercengang. Kemudian, beberapa murid yang cerdas berteriak lagi dan lagi. Beberapa murid bahkan mulai berjalan menuju Zichen. Huff. Zichen mendengus dingin, tatapan matanya yang dingin menyapu para murid yang tersenyum sebelum dia berbalik dan berjalan menuju Zhang Hao Tian dan yang lainnya. Mengesankan, dia benar-benar berhasil. Mengesankan, Zhang Hao Tian tertawa. Kau sungguh ulet. Bahkan ular piton siantian tidak dapat membunuhmu. Kau benar-benar seekor kecoa. Miaokong melayangkan pukulan ke dada Zichen. Zichen, kau benar-benar membuat kami semakin menghormatimu. Elefe Peng, Mu Yi dan yang lainnya juga mendesah. Ketika Zichen tiba, bau darah yang kuat telah mengintimidasi banyak binatang buas. Binatang buas yang mengepung Mu Yi dan yang lainnya berbalik dan melarikan diri, seolah-olah mereka sangat takut pada Zichen. Melihat keperkasaanmu yang luar biasa, para binatang pun lari tunggang-langgang begitu melihatmu. Lin Sui bercanda. Dia memegang ratangan Zichen, tidak melepaskannya. Dia adalah orang yang paling bahagia karena Zichen belum meninggal. Bagaimana, apakah Ling Chen dan yang lainnya muncul? Tanya Zichen. Kemunculan binatang buas itu jelas merupakan bagian dari rencana Ling Chen. Itulah sebabnya Zichen mengajukan pertanyaan ini. Mereka keluar, mereka ada di luar, menjaga lembah. Mereka membunuh setiap orang yang keluar. Sejauh ini, banyak murid yang bergegas keluar telah dibunuh oleh mereka. Mu Yi berkata dengan dingin. Saat dia berbicara tentang Ling Chen, ekspresinya menjadi muram. Oh, apakah ada banyak orang? Cukup banyak? Kata Mu Yi. Zichen ragu sejenak lalu berkata, Kalau begitu, cepatlah pulih dari lukamu. Aku akan melindungimu. Mu Yi dan yang lainnya mengangguk. Namun, pada saat ini, Su Mengyau tiba-tiba berseru. Zichen, lihat mereka. Mereka semua mengendarai rakit. Sepertinya mereka ingin memasuki danau untuk mengambil ramuan seribu tahun. Zichen menoleh dan melihat lebih dari selusin murid melompat ke atas rakit. Hidungnya bengkok karena marah. Kelompok orang ini benar-benar pandai merencanakan. Ketika mereka melihatnya muncul, mereka mengira ular piton siantian telah terbunuh. Namun sekarang, mereka mengincar ramuan seribu tahun. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu, kata Lin Sui dengan marah. Zichen, apakah ular piton siantian itu sudah mati? Elefe Peng tiba-tiba bertanya. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, ia hanya kehilangan kekuatan bertarungnya. Tidak ada bedanya dengan kematian. Maksudmu, siapapun bisa meminum ramuan milenium? Iya, Zichen mengangguk. Lalu mengapa kau belum pergi? Elefe Peng tiba-tiba melotot dan berteriak. Tapi kalian, kata Zichen ragu-ragu. Kita masih bisa bertahan sebentar. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk membunuh ular piton siantian. Hanya kau yang bisa memiliki ramuan seribu tahun itu. Cepatlah pergi, kata Elefe Peng. Yang lainnya juga mengangguk pada Zichen, mata mereka penuh dengan semangat. Baiklah, aku, Zichen, akan mengingat kebaikan ini. Selesai berbicara, Zichen langsung berbalik dan bergegas menuju danau. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan Zichen dan menghentikannya. Kakak senior Zichen, jangan terlalu serakah. Kau telah membunuh sepuluh murid dalam, membunuh ular piton raksasa bawaan, dan membuat terobosan dalam kekuatanmu. Jangan bilang kau masih ingin merebut ramuan spiritual berusia seribu tahun itu. Ini adalah murid dari Nimbus Martial Ancestor. Kekuatannya berada di level ke-9 dari alam ki sejati. Dia bersembunyi di belakang dan kadang-kadang bertarung, jadi dia tidak terluka. Kakak senior Zichen, puaslah dengan apa yang kau miliki. Bukankah kau terlalu serakah? Murid Nimbus Martial Ancestor lainnya muncul. Orang ini juga berada di tingkat ke-9 dari alam ki sejati. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Zichen membunuh ular piton siantian. Ramuan seribu tahun itu miliknya. Jika kalian ingin mengambilnya, mengapa kalian tidak melakukannya lebih awal? Di belakang mereka, Su Mengyau sangat marah dan langsung menegur. Adik perempuan, kau salah. Zichen telah membunuh sepuluh murid inti dan telah melanggar tabu sekte. Ketika kita kembali, para tetua tentu akan menghukumnya. Kaka senior Chen Feng juga akan melakukan segala sesuatunya dengan tidak memihak. Sedangkan untuk adik perempuan, kau harus berpikir dengan hati-hati tentang pihak mana yang akan kau dukung. Mengikutinya hanya akan membawamu pada masalah. Salah satu murid berkata, Zichen, jika kau melepaskan ramuan seribu tahun itu, kita bisa melupakan tentang kau yang membunuh sepuluh murid inti. Saat kita kembali, kita bahkan akan mengucapkan beberapa patah kata untukmu di depan kaka senior Chen Feng. Saat waktunya tiba, mengikuti kakak senior Chen Feng, kau akan memiliki sumber daya yang tak terbatas. Benar sekali. Jangan hancurkan masa depanmu hanya demi ramuan seribu tahun. Kau tidak boleh membuat kesalahan. Keduanya berkata dengan jujur. Zichen sangat marah hingga tertawa. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang ketidakberdayaan keduanya. Sambil menahan amarahnya, dia berkata, apakah kalian sudah selesai? Kita sudah selesai. Pikirkan baik-baik, kata mereka berdua. Tidak perlu. Aku sudah memikirkannya. Mata Zichen berkilat dingin. Apa, Zichen? Kau masih ingin membunuh kami? Kau sudah membunuh sepuluh murid inti dan melanggar aturan Nimbus Marsial Ancestor. Jika kau membunuh kami juga, bahkan jika kau memiliki sepuluh nyawa, itu tidak akan cukup. Kecuali kau tinggal di taman herbal spiritual selama sisa hidupmu. Keduanya mengancam. Kalian ini benar-benar tidak tahu malu. Di belakang mereka, Lin Sui memarahi dengan marah. Zichen juga sudah mencapai batas kesabarannya. Apakah aku bilang aku akan membunuh kalian? Haha, benar juga. Melawan kami sama saja dengan melawan kakak senior Chen Feng. Itu sama saja dengan melawan leluhur bela di Rinimbus. Zichen, kau sangat pintar. Kami punya harapan besar padamu. Keduanya tertawa. Namun, pada saat itu, Zichen bergerak. Langkah berkabut muncul di bawah kakinya, dan seperti hantu, ia melintas di depan kedua orang itu. Segera setelah itu, Zichen menyerang dengan kecepatan kilat ke arah dantian kedua orang itu. Pukulan, pukulan. Dua suara udara pecah terdengar. Perut keduanya langsung lumpuh. Serangan Zichen yang geram sangat menentukan dan bersih. Kau, kau benar-benar membuatku lumpuh. Aku ingin kau mati. Zichen, kau akan mati dengan mengerikan. Wajah keduanya pucat pasti saat mereka menatap Zichen dengan tak percaya. Mereka jelas tidak menyangka temperamen Zichen seburuk itu. Dia benar-benar menyerang mereka tanpa ragu dan melumpuhkan mereka dengan satu serangan. Sampah seperti kalian tidak pantas hidup di dunia ini. Belum lagi, kalian bahkan punya rencana untuk mencelakaiku. Zichen mencibir. Sambil menggendong keduanya, dia tiba-tiba melayang ke udara dan terbang menuju danau. Melihat ketegasan Zichen, orang-orang di sekitar mereka juga mundur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Jelas, mereka memiliki ide yang sama seperti keduanya sebelumnya dan ingin berbicara dengan Zichen. Ular piton raksasa, aku di sini untuk mengantarkan makanan untukmu. Cepat tunjukkan dirimu. Saat mereka masih di udara, Zichen berteriak keras dan melemparkan mereka berdua ke bawah. Dengan dua kali cipratan keras, mereka berdua jatuh ke danau. Seketika, muncullah makhluk besar bercahaya hijau. Makhluk itu membuka mulutnya yang besar dan dengan dua suara berderak, kedua murid Nimbus Marsial Ancestor menjerit dengan sedih. Dalam sekejap, tubuh mereka digigit hingga berkeping-keping. Tanpa suara, mereka ditelan oleh ular piton raksasa itu. Setelah melakukan kesalahan sekali, ular piton raksasa pasti tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Oleh karena itu, ia pasti akan menggigit mangsanya sampai mati sebelum menelannya. Tubuh ular piton raksasa itu muncul. Sosok Zichen mendarat dengan mantap di kepala ular piton itu. Dia berkata, bawa aku ke ramuan itu. Ah, itu ular piton raksasa. Dia belum mati. Bukankah sudah mati? Bagaimana Zichen ini bisa mengendalikan ular piton raksasa tingkat siantian? Di atas rakit bambu, setelah melihat ular piton raksasa, para murid berseru. Mata mereka dipenuhi rasa takut dan kaget. Untungnya, Zichen tidak membiarkan ular piton raksasa itu menyerang mereka. Namun, masih banyak murid yang berbalik arah ke rakit. Mereka tidak lagi berharap untuk mendapatkan ramuan seribu tahun. Zichen ini sungguh tidak biasa. Melihat kejadian ini, semua orang di lembah terkesiap. Mereka menatap Zichen dengan ketakutan di mata mereka. Karena kemunculan Zichen, dia telah membunuh beberapa binatang buas. Banyak binatang buas yang panik dan berlarian keluar dari lembah. Hal ini membuat tekanan pada para pembudidaya berkurang banyak. Pada saat itu, mereka punya waktu untuk memperebutkan obat-obatan spiritual. Namun, masih ada pertempuran yang terjadi di mana-mana. Setelah kehilangan kekuatan tempurnya, ular piton raksasa itu berubah dari binatang iblis menjadi binatang buas. Namun, kecepatannya di dalam air masih sangat cepat. Jauh lebih cepat daripada rakit bambu. Di bawah pimpinan ular piton raksasa, Zichen terbang dalam garis lurus. Hentikan dia! Hentikan dia! Di permukaan danau, banyak murid berteriak kaget, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Ular piton raksasa di bawah Zichen terlalu mengejutkan. Tidak ada yang tahu bahwa ular itu telah kehilangan semua kekuatan tempurnya. Aduh! Namun, kepergian Zichen sudah terlambat. Masih ada seorang murid yang bergegas ke puncak batu dan tiba di depan bunga roh air. Berhenti! Teriak Zichen. Dia menunjuk kepala ular piton raksasa itu dan terbang menuju bunga roh air. Niat awal Zichen adalah mendarat di batu dan bersaing dengan orang asing ini untuk mendapatkan bunga roh air. Namun, dia tidak menyangka bahwa saat dia terbang, orang asing itu tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Zichen. Dia mengarahkan tubuhnya dan dalam sekejap, semburan Zenki level 10 meletus. Aura kekerasan bercampur keterampilan bertarung yang kuat menyerang Zichen. Ledakan! Mengejutkan Zichen, murid yang telah bersembunyi selama ini akhirnya menunjukkan kekuatannya. Dia meninju dada Zichen, menyebabkan Zichen, yang baru saja melompat ke udara, jatuh kembali. 67. Zenki tingkat ke-10, dari manakah Zenki tingkat ke-10 ini berasal? Siapa si orang ini? Kapan orang seperti itu muncul di Nimbus Marsial Ancestor? Bukankah hanya ada 10 murid dalam? Di lembah, Mu Yi dan yang lainnya berseru. Jelas, bahkan mereka tidak melihat teknik penyembunyian lawan. Lin Suedansu mengyau juga tidak percaya. Lawan telah bersembunyi selama ini, tetapi sekarang dia tiba-tiba menyerang. Semua orang khawatir pada Zichen. Zichen terkena pukulan di dada dan jatuh ke danau. Tepat saat dia akan jatuh ke danau, ular piton raksasa itu berenang dan menangkap Zichen. Zichen mendarat di punggungnya. Binatang iblis Siantian memiliki kecerdasan tinggi dan sangat pintar. Ia tahu bahwa di antara manusia, hanya Zichen yang tidak ingin membunuhnya, jadi ia sedikit membantunya. Dada Zichen naik turun. Setelah berdiri dari punggung ular itu, dia memuntahkan setegup darah. Meskipun tubuhnya kuat, dia masih terluka. Huff, kau ingin bertarung denganku. Kau masih terlalu tidak berpengalaman. Pemuda itu perlahan turun dan mencibir. Di bawah tatapan Zichen, dia mengambil bunga roh air. Apa? Kamu tidak yakin? Setelah terkena pukulanku, berapa banyak tenaga yang tersisa darimu? Pemuda itu mencibir. Zichen tidak mengatakan sepatah katapun. Jika serangan itu mengenai tempat lain, Zichen pasti akan terluka parah. Namun, dengan jantung misterius itu, Zichen hanya terluka ringan. Darah yang dimuntahkannya hanya karena darahnya sedang bergejolak. Anak muda, kau masih saja naif. Memamerkan sedikit kekuatanmu sama saja dengan mencari kematian. Beraninya kau membunuh salah satu murid inti. Tunggu sampai kau kembali dan terima hukumanmu. Aku yakin saudara Chen Feng akan sangat tertarik dengan masalahmu yang membunuh seorang murid. Pemuda itu mencibir, wajahnya penuh ejekan. Dia seperti seorang tetua yang mengajari seorang junior. Setelah beberapa tarikan napas, luka Zichen sembuh. Dia menatap dingin ke arah pemuda itu dan berkata, apakah kamu sudah selesai kentut? Apa katamu? Ekspresi mengejek pemuda itu tiba-tiba berubah suram. Ku bilang, apakah kau sudah selesai kentut? Kalau sudah, maka patuhilah dan keluarkan ramuan itu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Zichen berkata dengan dingin. Pembualan yang tidak tahu malu. Pemuda itu marah. Datanglah dan ambillah jika kau mampu. Maumu. Zichen mengetukkan kakinya dan melesat maju seperti anak panah. Kecepatannya sangat cepat, dan dia tampaknya tidak terluka sama sekali. Apa? Kamu tidak terluka. Wajah pemuda itu tiba-tiba berubah. Dia pernah melihat kekuatan tempur Zichen yang dahsyat sebelumnya, dan dia tahu bahwa Zichen tidak lebih lemah darinya. Dia hanya berani bersikap sombong karena dia telah melukai Zichen dengan serangan diam-diam. Namun, dia tidak menyangka tubuh Zichen begitu kuat sehingga dia tidak terluka sama sekali. Anak baik, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka fisikmu sekuat itu. Pemuda itu berkata dengan dingin. Zenki tahap 10 miliknya melonjak. Ini adalah prajurit Zenki tahap 10 ke-11 dari Nimbus Marsial Ancestor. Namun, dia selalu berada dalam kondisi tersembunyi. Karena Chen Feng, tidak banyak prajurit Zenki tahap 10 yang bisa memasuki Spirit Herbal Garden. Ada banyak hal yang tidak dapat kau bayangkan. Zichen telah mendarat di atas batu. Ia mengepalkan tangan kanannya dan meninju ke depan. Angin bersiul dan Ki melonjak. Kedua serangan itu langsung bertabrakan. Ledakan. Setelah satu serangan, Zichen tidak bergerak sama sekali. Di sisi lain, pemuda itu telah mengambil beberapa langkah mundur. Wajahnya menjadi sangat pucat. Sampah sepertimu berani bersikap sombong. Zichen mencibir dingin. Mampu menguji kekuatan lawan dengan satu serangan, dia hanyalah sampah. Kakinya mengetuk tanah, dan tubuhnya telah bergerak maju, melancarkan beberapa pukulan lagi. Kedua sosok itu jatuh ke dalam air. Namun, pada saat ini, ular piton raksasa siantian muncul lagi dan menangkap kedua sosok yang jatuh itu. Ledakan. Zichen melayangkan pukulan sekali lagi, dan pemuda itu pun terdorong berkali-kali ke tubuh ular itu. Pada saat ini, wajah pemuda itu memar dan bengkak. Dia akhirnya menyadari betapa besarnya jarak antara keduanya. Dia pikir kekuatannya sangat kuat dan hampir setara dengan Zichen. Namun, ketika mereka benar-benar bertarung, dia akhirnya menyadari betapa besarnya jarak antara keduanya. Kau tidak tahu kekuatanmu sendiri, dan kau masih berani memberi pelajaran pada orang lain. Sungguh sombong. Zichen meninju balik pemuda itu. Kau juga salah satu orang Chen Feng, kan? Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Berjalan di atas tubuh ular itu, Zichen melangkah ke arah pemuda itu. Retak. Lengan pemuda itu dipatahkan oleh Zichen, dan dia menjerit kesakitan. Tahukah Anda mengapa saya tidak menggunakan Thunderbolt Finger? Karena aku takut jika aku membunuhmu, kau akan merusak obat rohku. Dengan kekuatanmu, kau pikir kau layak melawanku. Sampah. Zichen menendang lagi. Dia sangat tidak senang dengan serangan diam-diam pemuda itu sebelumnya. Retakan. Lengan lainnya patah akibat hentakan kuat Zichen. Pemuda itu berteriak berulang kali. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia memohon belas kasihan, Zichen, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku bisa memberimu obat mujarab ini, dan aku berjanji tidak akan memberitahu Chen Feng tentang apa yang terjadi di sini. Obat roh ini awalnya milikku. Zichen mengulurkan tangannya ke dada pemuda itu dan mengeluarkan bunga roh air. Bunga roh air berkilau dan tembus pandang, seperti gelombang biru. Di bawah sinar matahari, bunga itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aroma bunga itu memenuhi hidung seseorang, membuat seseorang merasa segar. Butuh waktu seribu tahun untuk mekar, dan seribu tahun untuk mekar. Itu adalah obat roh yang langka. Melihatnya dari jarak dekat, Zichen memperhatikan bahwa bunga itu sudah menunjukkan tanda-tanda layu, yang berarti bunga itu telah mekar selama hampir seribu tahun. Setelah layu, ia akan tumbuh menjadi buah roh air, yang akan matang setelah seribu tahun. Obat mujarab ini sudah berusia hampir dua ribu tahun. Mata Zichen berbinar, ini adalah harta karun yang langka. Aku telah memberimu obat roh. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Setelah aku keluar, aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang sepuluh murid dalam itu. Kata pemuda itu sambil menahan rasa sakit. Zichen menyingkirkan ramuan itu dan berkata dengan dingin, ramuan ini awalnya milikku. Mengenai nyawamu, aku bisa mengampunimu, tetapi aku tidak tahu apakah kau bisa kembali hidup-hidup. Asalkan kau tidak membunuhku, aku bisa. Pemuda itu sangat percaya diri, tetapi dalam hatinya, dia berpikir tentang bagaimana cara menuduh Zichen ketika dia kembali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan embusan angin bertiup ke arahnya. Ombak melonjak, dan mulut berdarah muncul di depannya. Dengan bunyi, krek gigi tajam ular piton raksasa itu telah menggigit tubuh pemuda yang tak berdaya itu. Kemudian, pemuda itu langsung ditelan oleh ular piton raksasa tersebut. Saat ini, hanya ada satu orang, satu ular, dan banyak rakit kayu yang berantakan di danau yang luas itu. Adapun yang lainnya, setelah melihat ular piton raksasa itu, sebagian besar dari mereka telah mundur. Separuh sisanya melihat Zichen dan pemuda itu bertarung dan mundur. Ayo pergi. Zichen berdiri di atas kepala ular piton raksasa itu. Ular piton raksasa itu sangat patuh, dan Zichen merasa sangat puas. Sejujurnya, ular piton itu telah menyelamatkan nyawa mereka dengan membunuh Suyan, dan dia telah melahap sumber energinya. Karena ular piton raksasa itu belum mati, Zichen tidak ingin membunuhnya. Ular piton raksasa membawa Zichen kembali ke danau, tetapi matanya menatap dada Zichen, penuh dengan kengganan dan kerinduan. Apakah benda ini berguna untukmu? Zichen mengeluarkan bunga roh air. Ular piton raksasa itu sangat gembira dan mengangguk. Namun, tiba-tiba ia menyadari sesuatu dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Tubuhnya perlahan mundur, dan matanya penuh ketakutan. Kali ini, kau membantuku membunuh musuh besar. Aku harus berterima kasih padamu, jadi aku tidak akan membunuhmu. Mengenai bunga roh air, bunga itu sangat berguna bagiku, jadi aku tidak bisa memberikan semuanya kepadamu. Aku akan memberimu dua kelopak. Aku harap kau bisa memulihkan kekuatanmu. Zichen berkata dengan acuh tak acuh, lalu dia memetik dua kelopak dari bunga roh air. Kelopak bunganya bening, dan begitu keluar dari bunga roh air, kelopaknya berubah menjadi cairan bening. Kelopak bunga itu seperti tetesan air padat yang tidak menyebar, dan mengandung energi spiritual yang sangat kaya. Di bawah sinar matahari, tetesan bunga itu seperti mutiara, berkilau dan berkilau. Saat Zichen mengarahkan jarinya, mutiara-mutiara kecil ini terbang ke arah ular piton raksasa. Dengan rasa terima kasih yang tak terhingga, ular piton raksasa itu menelan dua kelopak bunga roh air, lalu tubuhnya menghilang ke dalam danau. Zichen berbalik dan pergi dengan santai. Di kejauhan, ada tatapan yang sangat cemburu dan iri. Pertempuran di lembah itu hampir berakhir. Binatang-binatang buas itu mati atau melarikan diri, yang tersisa hanyalah tanah yang penuh dengan mayat. Ada manusia dan binatang buas. Adapun Miaokong dan Zhang Haotian, mereka berlari di antara mayat-mayat, entah mengumpulkan ramuan spiritual atau poin kontribusi. Miaokong mengandalkan teknik tubuh cahaya untuk bergerak lincah, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Sedangkan Zhang Haotian, ia bahkan lebih lugas. Siapapun yang mencoba merebutnya akan dirobohkan dengan pukulan. Itu sederhana, lugas, dan keras. Melihat kejadian ini, Zichen ingin mengatakan sesuatu, tetapi Zhang Haotian yang telah kembali berkata, mereka pantas mati. Tidak perlu khawatir, mengenai hal-hal ini, akan sangat sia-sia jika tidak mengambilnya. Zichen tidak memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak membantunya, tetapi sebaliknya, mereka berbicara kasar dan berpura-pura benar dan penuh kebencian. Kakak senior Zichen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah semua orang membersihkan medan perang, seorang murid berjalan menuju Zichen. Ling Chen ada di luar. Kita harus memikirkan cara untuk pergi. Sebelum Zichen sempat berbicara, Zhang Haotian yang sangat dingin dan membenci kejahatan berteriak dengan marah, siapa yang ingin berbicara denganmu? Minggirlah. Kakak Zhang, ini salahmu. Kita berada di perahu yang sama sekarang. Kita harus saling membantu. Benar sekali. Kita tidak boleh terlalu egois. Ling Chen ada di luar. Kita harus bekerja sama. Kita tidak boleh punya masalah internal. Semua orang ikut memberikan komentar satu per satu. Sekarang kalian tahu cara bekerja sama. Apa yang kalian lakukan sebelumnya? Kalian sekelompok orang yang tidak berperi kemanusiaan, enyahlah. Zhang Haotian sangat marah hingga ia tertawa dan memarahi berulang kali. Kakak Zhang, ini salahmu. Kami akui bahwa kami tidak memikirkan semuanya dengan matang sebelumnya, tetapi kami tidak bisa ikut campur. Bagaimanapun, ini masalah sekte yang sama. Benar sekali. Leluhur Nimbus Marsial memiliki aturan bahwa tidak seorang pun dapat ikut campur dalam pertikaian internal. Benar sekali. Lagipula, waktu setengah tahun akan segera habis. Kita masih harus kembali ke sekte. Bagaimanapun, itu adalah dunia kita. Perkataan seorang murid memiliki makna tersembunyi. Selama kakak senior membawa kami keluar, kami tentu akan berterima kasih kepada kakak senior. Kami tidak akan mengatakan apapun saat kembali. Hari ini, kakak senior Zichen menunjukkan kehebatannya. Saat dia kembali ke sekte di masa mendatang, dia pasti akan dipersiapkan. Kami tidak tahu apa-apa lagi, tetapi kami dapat menciptakan momentum untuk kakak senior. Kami dapat menyebarkan kehebatannya hari ini dan membiarkan semua murid Nimbus Marsial Ancestor memuja kakak senior Ling Chen. Seseorang bahkan mulai mengancam Zhang Haotian. Dulu, aku pikir sifat manusia itu indah. Aku tidak menyangka akan bertemu begitu banyak orang yang tidak tahu malu dalam waktu kurang dari sehari. Zichen, ayo kita pergi. Su Mengyao yang selama ini hanya terdiam, tidak tahan lagi. Dia menarik Zichen dan berjalan keluar dari lembah. 68. Dengan kilatan cahaya pedang, sebuah kepala melayang ke udara. Aku benci diancam. Zichen berkata dengan dingin sambil mencabut pedangnya tanpa setetes darah pun. Lalu, dia berjalan keluar dari lembah itu. Luka-luka muhidan yang lainnya sudah pulih 70% atau 80%. Sisanya perlu dirawat dengan hati-hati. Melihat mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah, semua orang menutup mulut mereka. Lembah itu sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Dasar orang-orang bodoh. Kalian ingin bergantung pada orang lain, tapi kalian masih saja bersikap masuk akal. Ancaman. Keubahkan tidak punya otak. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa hidup sampai sekarang? Miaokong mencibirkan bibirnya dengan jijik dan berbalik untuk pergi. Aduh, aku masih terlalu berhati lembut. Bagaimana mungkin kita membunuh satu orang saja? Kita harus membunuh mereka semua dan tidak membiarkan satu pun hidup. Biarkan mereka mengingat pelajaran ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, mereka harus menumbuhkan otak dan tidak menjadi orang bodoh seperti itu. Zhang Haotian mendesah dan berbalik untuk pergi. Namun kata-katanya membuat semua orang gemetar ketakutan. Mereka mengira telah bertemu iblis. Membunuh satu saja tidak cukup, dia ingin membunuh mereka semua. Kita ikuti saja di belakang kakak senior Zichen. Kalian para leluhur bela diri Nimbus benar-benar tidak punya otak. Dalam situasi ini, kalian bahkan tidak bisa memahami situasinya. Tidakkah kau tahu siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Kau malah menggunakan ancaman. Sekelompok orang yang tidak punya otak. Bagaimana mungkin kita mendengarkan kata-kata mereka dan tidak membantu kakak senior Zichen? Su Yan itu orang gila. Kita seharusnya membunuhnya. Benar sekali, ini semua salah mereka karena punya ide buruk seperti itu. Murid-murid lainnya juga meninggalkan lembah itu. Huff, sekelompok sampah. Apa yang kau tahu? Apa maksudmu kau tidak bisa mengetahui situasinya? Zichen tidak punya apa-apa di sekte itu, dan dia membunuh begitu banyak orang dari saudara magang senior Chen Feng. Dia pasti sudah mati. Apa gunanya memuja orang yang sudah mati? Kalau kabar ini sampai ke telinga kakak senior Chen Feng, dia akan menghukum kita. Benar sekali, biarkan dia membuka jalan bagi kita. Mari kita memberinya sedikit cahaya dan kehangatan di saat-saat terakhir hidupnya. Lebih baik dia tidak ikut dengan kita. Semua orang harus berhati-hati. Saat Zichen dan Ling Chen terluka, kita akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh dan melarikan diri. Saat kerumunan itu pergi, beberapa murid Nimbus Marsial Ancestor berbisik dan mengikuti di belakang. Di luar lembah, para murid leluhur bela diri pertempuran berbaris dalam satu baris. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Di depan mereka ada jalan berdarah yang diciptakan oleh manusia dan binatang buas. Darah mengalir seperti sungai, memenuhi udara dengan bau darah. Kemunculan Zichen bersama sekelompok orang membuat Ling Chen ketakutan. Zichen, ternyata kamu, kamu belum mati. Seru Ling Chen, bagaimana mungkin, bukankah kamu dimakan oleh ular piton raksasa itu? Apakah aku akan mati jika memakannya? Zichen mencibir. Sepertinya kau sudah ada di sini selama ini. Kau pasti mengawasi dari puncak gunung, kan? Kamu beruntung, tapi kamu pasti akan mati hari ini. Kita baru tahu setelah kita bertarung. Hem, pernah bertarung sebelumnya. Apakah menurutmu kalian bisa menerobos garis pertahanan kami hanya dengan sedikit orang? Biar ku katakan padamu, hari ini aku, Ling Chen, akan mengambil alih. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Ling Chen dengan jijik melengkungkan bibirnya, penuh percaya diri. Di sampingnya ada sekelompok murid yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adapun Zichen, selain Mu Yi dan yang lainnya, murid-murid lainnya berdiri jauh di pintu masuk lembah. Sepertinya mereka tidak ingin bertarung, tetapi ingin memanfaatkan situasi saat Zichen sedang bertarung untuk memanfaatkan situasi. Lihatlah orang-orang di belakangmu, mereka sampah. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa memiliki kekuatan bertarung? Ling Chen mengejek dengan nada menghina. Mereka bukan orang-orangku, aku tidak butuh bantuan mereka untuk berurusan denganmu. Mata Zichen memancarkan cahaya dingin. Lagi pula, tujuanku bukanlah untuk menerobos garis pertahananmu, tetapi untuk membunuh kalian semua. Membual tanpa malu, teriak Ling Chen, adik-adik, apa yang kalian katakan? Membunuh. 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 Teriakan-teriakan yang memekatkan telinga terdengar. Teriakan-teriakan itu sangat teratur, sangat keras, dan melambangkan tekad untuk membunuh. Mereka semua adalah pembudidaya yang terlatih dengan baik, dan tujuan mereka di sini adalah untuk membunuh. Ini adalah konspirasi yang telah direncanakan selama beberapa dekade. Haha, berteriak keras bukan berarti kamu kuat. Zee Chen mencibir. Ia menoleh ke orang-orang di sebelahnya dan bertanya. Mungkin akan ada pertempuran sengit, mungkin pertempuran hidup atau mati. Apakah kalian siap? Jangan khawatir Zee Chen, setelah pertempuran sebelumnya, kita sudah menjadi saudara. Kamu tidak perlu bersikap begitu sopan kepada saudara-saudaramu. Mu Yi tertawa. Benar sekali, kalau kita cukup beruntung untuk selamat, saat kita keluar, kita akan minum dan bersenang-senang. Liang Guang juga tertawa. Zee Chen, aku tidak bisa dibandingkan denganmu dalam membunuh binatang buas, tetapi dalam hal membunuh orang, mungkin kau tidak sekuat aku. Lupeng tersenyum acuh-ta'acuh, sangat bebas dan santai. Huh, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Satu sisi akan runtuh, kata Zhang Hao Tian dingin. Saya akan berusaha semampu saya. Miaokong mengangkat bahu. Setelah itu, murid-murid energi sejati tingkat ke-10 yang terluka juga sangat bebas dan tenang. Leluhur bela diri suan memiliki sebelas murid tingkat ke-10, dan sekarang hanya enam yang tersisa. Lima telah meninggal. Saya tidak takut. Lin Sue dan Su Mengyau juga ingin menunjukkan sikap mereka. Zee Chen tertawa. Kalian hati-hati, jangan terlalu jauh dariku. Apakah kau sudah mengucapkan kata-kata terakhirmu? Mata Ling Chen berkilat penuh niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu mati saja, bunuh. Membunuh. Dengan suara gemuruh yang mengguncang langit, banyak murid suan Marsial Ancestor menyerbu maju dengan niat membunuh. Zen Qi yang tak terbatas mengaduk-aduk Ling Qi di sekitarnya. Membunuh. Zee Chen berteriak dan bergegas maju terlebih dahulu. Dia memegang pedang hitam erat-erat di tangannya. Su Mengyau dan Su E Lin mengikutinya di kiri dan kanannya. Ketiganya membentuk segitiga dan menusuk ke depan. Buang. Pedang hitam itu menyala dan seberkas cahaya muncul. Garis darah beterbangan dan kepala beterbangan. Ledakan. Guntur meledak. Jari petir telah diluncurkan, membawa kekuatan guntur yang mengerikan. Membunuh. Ini adalah masalah hidup dan mati. Su Mengyau dan Lin Su E tidak ragu lagi. Keduanya menggunakan keterampilan bertarung mereka yang kuat. Tarian ular roh dan telapak tangan seribu hantu. Ayah. Cambuk panjang itu berkelebat bagaikan ular roh dan langsung mengenai tenggorokan seorang kultifator. Aduh. Ular roh itu menari dan langsung menusuk jantung seorang murid. Su Mengyau telah memulai pembantaian hari ini, dan itu adalah pembunuhan masal. Setiap gerakannya kejam dan ganas. Cambuk ular roh di tangannya tampak hidup, dingin dan ganas, membawa niat membunuh yang tak terbatas. Satu persatu kultifator jatuh. Dalam pertempuran singkat itu, beberapa kultifator tewas di tangan Lin Su E. Dia telah memahami telapak tangan seribu hantu dan berada di level ke-8 Zen Qi. Lin Su E tidak bisa diremehkan. Wajahnya yang cantik bukanlah fas bunga murni. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin. Posturnya anggun. Ribuan telapak tangan memenuhi langit. Saat telapak tangan itu jatuh, para pembudidaya jatuh satu persatu. Tinju tiran langit. Petik 2. Zhang Haotian tetap dingin seperti sebelumnya. Dia menggunakan keterampilan bertarung terkuat dari leluhur bela diri suan, membawa aura yang mendominasi. Setiap kali dia menyerang, seorang murid akan terlempar. Mu Yi dan yang lainnya juga kejam. Dalam sekejap mata, mereka telah membunuh beberapa orang. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Bersikap belas kasihan kepada musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, jika mereka dapat membunuh dalam satu serangan, mereka tidak akan menyerang untuk kedua kalinya. Aduh! Eleve Peng mengeluarkan sekantong bubuk obat dan menaburkannya di depannya. Dalam sekejap, aroma harum menyebar. Para kultifator yang menciumnya pertama kali jatuh. Putong! Putong! Beberapa petani jatuh ke tanah. Membunuh! Eleve Peng mengambil pedang panjang dari suatu tempat dan langsung menyerang para kultifator yang jatuh ke tanah. Cahaya pedang menyala, dan para kultifator terdiam. Orang-orang yang dipimpin oleh Zichen semuanya adalah makhluk yang kuat. Mereka dapat membunuh para kultifator dengan level yang sama dalam hitungan detik. Namun, saat ini, ada terlalu banyak orang di sini. Ketika satu kelompok mati, kelompok lain akan muncul. Mereka seperti belalang, sama sekali tidak takut mati. Para kultifator ini terlatih dengan baik dan tidak takut mati. Selain itu, jumlah mereka sangat banyak, jauh melampaui harapan Zichen dan yang lainnya. Di lembah, ada hampir 100 murid dari 3 sekte berkumpul bersama. Pada saat ini, mereka dengan cemas menyaksikan pertempuran di pintu masuk lembah. Mereka menunggu Zichen dan yang lainnya membuka celah sehingga mereka dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Haha, Zichen, hari ini kamu pasti akan mati. Kalian semua akan mati. Ling Chen tertawa. Ia menatap orang-orang yang menunggu kesempatan di lembah, matanya penuh dengan penghinaan. Dia tidak ikut serta dalam pertempuran karena dia adalah komandannya. Tidak perlu baginya untuk ikut serta dalam pertempuran saat ini. Ling Fei berada di depan Ling Chen. Matanya penuh kebencian saat dia menatap Zichen dan Sang Hautian. Dia berpikir bahwa bahkan jika mereka mati, dia akan memberi mereka pukulan terakhir. Pertarungan itu sangat sengit. Anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana. Setiap kali Zichen menyerang, satu atau beberapa orang akan jatuh. Darah berceceran di mana-mana. Dia telah lama diwarnai merah oleh darah. Niat membunuhnya melonjak, dan kidarahnya yang kuat membumbung tinggi ke langit. Dia seperti binatang buas tingkat 10. Dia tidak repot-repot bertahan dan langsung membunuh untuk maju. Kemanapun dia pergi, dia meninggalkan jalan berdarah yang dipenuhi mayat. Ling Chen, mati. Niat membunuh Zichen tidak terbatas. Dia langsung menunjuk Ling Chen. Dia tahu prinsip membunuh pemimpin terlebih dahulu. Pada saat ini, hanya dengan membunuh Ling Chen pertempuran ini bisa berakhir. Di belakang Zichen, Su Mengiau dan Su Eilin mengikuti dari dekat seperti tangan kiri dan kanannya. Keduanya tinggi, anggun, dan sangat lincah. Pada saat ini, mereka sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Wajah cantik mereka penuh dengan embun beku, dan banyak buah plum darah telah muncul di pakaian putih mereka. Dengan Zichen sebagai pemimpin, mereka bertiga membentuk kerucut tajam dan langsung merobek garis pertahanan murid-murid Marsial Ancestor. Adapun Mu Yi dan yang lainnya, mereka sudah terluka. Meskipun mereka hampir tidak bisa bertahan, mereka sudah terluka. Namun, serangan mereka masih ganas dan kejam. Kepung mereka, Ling Chen memerintahkan dengan tenang. Zichen membunuh banyak orang, tetapi dia memiliki lebih banyak orang. Banyak kultifator melangkah maju lagi, mengelilingi Zichen. Niat membunuh mereka membumbung tinggi, dan cahaya pedang mereka menyala. Di tepi lembah, pertempuran sangat sengit. Sialan, kenapa orang-orang ini begitu bodoh? Setelah sekian lama, mereka masih tidak bisa membuka jalan pertumpahan darah. Apakah kita akan menunggu di sini untuk begitu banyak dari kita? Benar sekali, Zichen ini dulu sangat sombong, tapi sekarang dia takut pada murid-murid Marsial Ancestor. Mereka yang berbicara adalah murid-murid Nimbus Marsial Ancestor. Meskipun mereka berasal dari sekte yang sama, mereka tidak menyukai Zichen. Pada saat ini, mereka berdiri di belakang kerumunan, mengejek dan mengejeknya. Kembali berarti kematian. Lebih baik baginya untuk membuka jalan darah bagi kita sehingga kita bisa kembali. Itu juga merupakan kontribusi bagi Nimbus Marsial Ancestor. Benar sekali, dia telah membunuh begitu banyak orang dari kakak senior Chen Feng. Dia tidak akan bisa hidup. Setidaknya di saat-saat terakhir hidupnya, dia bisa mengirim kita keluar. Murid-murid Nimbus Marsial Ancestor berdiskusi dengan bersemangat. Jelas bahwa popularitas Zichen tidak bagus. Orang-orang Nimbus Marsial Ancestor ini benar-benar sampah. Kakak senior Zichen berjuang untuk hidupnya di depan kita. Tidak apa-apa jika kalian tidak membantu, tetapi kalian masih berani membuat komentar sarkastik. Bagaimana kalian bisa hidup di dunia ini? Mengapa kalian tidak bunuh diri saja? Di sampingnya, seorang lelaki kekar tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Apa maksudmu? Murid leluhur bela diri Nimbus melotot ke arah pria kekar itu. 69. Berteriak. Mereka jelas sudah berniat bertarung sejak lama, tetapi mereka masih ragu-ragu. Mereka hanya menunggu seorang pemimpin muncul. Sekarang setelah lelaki kekar itu berbicara, semangat juang mereka bangkit. Baiklah, karena kau bukan sampah dari leluhur bela diri Nimbus, maka ikutilah aku dan bunuhlah jalan keluar. Pria kekar itu berteriak lagi. Namun, pada saat ini, seseorang menariknya kembali, apa yang kau lakukan? Apakah kau ingin menjadi orang pertama yang mati? Apakah kau ingin mati? Tunggu sampai orang-orang Marsial Ancestor kelelahan sebelum kau keluar. Pria kekar itu menoleh dan menunjuk hidung orang itu, omong kosong, aku tadinya ingin berurusan dengan Suyan, tetapi kalian bajingan itu menghentikanku. Sekarang kalian bicara omong kosong. Ketika aku kembali ke sekte, aku pasti akan melapor kepada para tetua. Aku akan membunuh sampah seperti kalian terlebih dahulu, tanpa mempedulikan nyawa saudara-saudaraku. Saudara-saudara, mereka yang tidak takut mati bukanlah bajingan. Ikuti aku dan bunuh saudara-saudara senior kita. Bunuh bajingan-bajingan pengkhianat dari leluhur bela diri itu. Pria kekar itu mengeluarkan senjatanya dan bergegas keluar dari kerumunan menuju pertempuran di luar lembah. Bunuh, aku bukan anak jalang. Setelah orang pertama, muncul orang kedua. Murid lain dari leluhur bela diri Suan bergegas keluar. Pergi, saudara-saudara junior, jangan mempermalukan leluhur bela diri Suan kita. Seorang murid ketiga juga bergegas keluar. Ling Chen tidak peduli dengan hidup kita, dia ingin membunuh kita semua. Murid-murid leluhur Zan Wu, ikuti aku dan bunuhlah jalan keluar. Murid-murid leluhur Zan Wu yang cukup beruntung untuk selamat juga bergegas keluar. Membunuh, membunuh, membunuh. Dalam sekejap, semakin banyak orang bergegas menuju pertempuran. Pada saat ini, rasa haus darah mereka akhirnya tersulut. Kakak senior Zichen, saya datang. Akhirnya, beberapa murid dari sekte bela diri roh juga bergegas keluar. Namun, secara relatif, jumlah mereka lebih sedikit. Hanya sedikit dari mereka, tetapi mereka semua adalah orang-orang yang berdarah panas. Sekarang setelah mereka bergerak, itu berarti mereka telah memilih untuk mengikuti Zichen dan melawan Chen Feng. Rasa haus darah para pengikutnya pun berkobar, dan mereka semua bergabung dalam pertempuran. Darah berceceran di mana-mana dan potongan anggota tubuh berterbangan di mana-mana. Para pembudidaya jatuh satu demi satu. Tidak ada keraguan tentang hasil pertempuran ini. Garis pertahanan yang dibentuk oleh sekte leluhur bela diri tempur akhirnya hancur, meninggalkan celah yang sangat besar. Kakak senior Zichen, ayo berangkat. Kakak senior Mu Yi, ayo berangkat. Ayo 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 ayo. Aku pergi darimu. Jangan tinggalkan satupun dari mereka. Jangan tinggalkan. Kalian boleh pergi. Mu Yi, Elefe Peng, dan yang lainnya juga berkata. Jika kakak senior tidak pergi, maka kami juga tidak akan pergi. Begitu darah mereka terbakar, tentu saja mustahil untuk mundur dengan cepat, jadi semua orang memilih untuk bertarung berdampingan. Bodoh, kalau kau tidak pergi sekarang, kapan lagi? Dasar orang-orang bodoh. Garis pertahanan sudah terkoyak. Ayo cepat pergi dari sini. Serang, bunuh kami untuk keluar. Mari kita buat jalan berdarah. Saudara-saudara, maju. Sekarang garis pertahanan telah terkoyak, para pengikut yang telah menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi akhirnya memanfaatkan kesempatan ini. Semangat mereka melonjak, dan mereka meraung saat mereka menyerang garis pertahanan. Betapa tidak tahu malunya. Sekelompok sampah ini, kami sudah bekerja keras untuk menghancurkan garis pertahanan, tetapi mereka ingin keluar dengan cepat. Para murid cemberut, tetapi karena Zichen dan yang lainnya tidak ingin pergi, mereka juga tidak ingin pergi. Pada saat ini, semua kekesalan mereka berubah menjadi kekuatan tempur. Satu persatu, murid-murid leluhur bela diri pertempuran jatuh di depan orang banyak. Dipimpin oleh Nimbus Martial Ancestor, para murid bergegas keluar dari garis pertahanan dengan semangat juang. Namun, dalam sekejap, mereka berhadapan dengan serangan kuat dari para murid Battle Martial Ancestor yang dipimpin oleh Ling Chen dan dibantu oleh si Ekyu. Dengan kilatan pedang dan golok, celah itu langsung terisi. Semua murid sebelumnya mundur. Dari puluhan orang yang bergegas keluar, setengahnya telah terbunuh. Hanya setengahnya yang kembali. Sialan, Ling Chen ini benar-benar hina. Kita sudah siap menghadapi ini. Zichen juga bukan orang baik. Dia tidak terburu-buru. Dia seharusnya sudah menduga hal ini. Betapa tercelanya. Dia terang-terangan mencoba menyakiti orang lain. Dia benar-benar kejam. Zichen, aku akan mengingatnya. Tunggu saja. Semua orang berbalik dengan amarah di hati mereka. Mereka semua bergumam dengan suara pelan saat mereka mundur kembali ke lembah. Membunuh. Dengan bergabungnya Ling Chen, meskipun pertempuran telah berubah, arah umum pertempuran tetap sama. Zichen mengangkat pisau jagalnya dan menyerbu keluar dari kerumunan bersama Su Meng Yao dan Lin Sui. Zichen, besiaplah untuk mati. Si Eki Yu tiba-tiba meledak. Energinya yang bergelora melonjak saat ia melancarkan serangan yang dahsyat. Tubuh Zichen diselimuti cahaya perak, dikelilingi oleh kilatan petir. Dengan gerakan kakinya, Ethereal Steps muncul. Pedang hitam di tangannya mengeluarkan cahaya perak saat dia melesat maju. Di tengah pembantaian yang tak berujung ini, serangan Zichen dengan sempurna menggabungkan Ethereal Steps dan Light Stream Swat. Itu telah menjadi teknik pertempuran fusi. Serangan ini bagaikan sambaran petir. Cahaya perak itu bagaikan aliran cahaya, namun juga bagaikan sambaran petir. Serangan itu tiba dalam sekejap mata. Engah. Pedang panjang itu memancarkan cahaya perak, dan Zichen telah muncul di belakang Si Eki Yu. Pupil mata Si Eki Yu membesar saat luka muncul di lehernya. Energi yang melonjak di sekelilingnya menghilang tanpa suara. Meneguk. Kepala Si Eki Yu terguling ke bawah dan darah menyembur keluar. Murid kedua dari leluhur bela diri pertempuran telah meninggal. Jika para murid leluhur bela diri perang tidak peduli dengan kematian begitu banyak murid, maka kematian murid kedua, Si Eki Yu, terlalu mengejutkan. Terlebih lagi, itu adalah pembunuhan satu pukulan. Pada saat ini, para murid leluhur bela diri perang yang telah mengambil keputusan terguncang. Membunuh. Pada saat yang sama, Zhang Haotian dan yang lainnya juga telah membunuh beberapa murid yang lebih kuat. Ceritan yang menyedihkan membuat rambut seseorang berdiri tegak. Bunuh. Bunuh semuanya. Jangan mundur, teriak Ling Chen. Tulang punggung mereka masih ada. Ling Chen. Zichen meraung saat ia menyerbu ke arah Ling Chen. Sepanjang jalan, ia membunuh satu demi satu murid. Keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Energi yang melonjak berputar di sekitar mereka, dan ledakan terdengar terus-menerus. Di sekitar mereka berdua, badai energi terbentuk. Tidak ada yang berani bergerak maju. Jari petir. Tiba-tiba muncul petir, seperti naga petir yang meraung, membawa kekuatan yang mengerikan. Tinju tiran surgawi. Ling Chen juga tahu jurus ampuh ini. Tinjunya sangat ganas. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar saat energi tak terbatas melonjak keluar. Energi di sekitar mereka berdua mulai melemah setelah mengamuk. Semua orang bisa melihat cahaya perak cemerlang melesat ke arah Ling Chen dengan kecepatan cahaya dan niat pedang tajam. Manusia dan pedang menjadi satu. Manusia dan pedang menjadi satu. Teknik pertarungan fusi muncul lagi. Cahaya perak menyala, dan semuanya berakhir. Energi yang tak terbatas itu menghilang, dan debu pun mengendap. Zichen tiba di belakang Ling Chen. Ling Chen tidak bergerak. Matanya dipenuhi dengan keheranan, dan ada tanda merah yang jelas di lehernya. Pertarungan telah berhenti, dan semua orang memperhatikan Zichen dan Ling Chen, memperhatikan dengan saksama setiap gerakan mereka. Peng. Mata Ling Chen berbinar. Tubuhnya jatuh ke belakang. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menghalangi serangan kuat Zichen. Kakak senior Ling Chen. Bagaimana ini mungkin, kakak senior Ling Chen? Ling Chen sudah mati. Sekarang, saatnya untuk memukul anjing itu saat ia sudah mati. Ling Fei, karena kau telah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapku, maka hari ini adalah hari kematianmu. Kaki Ling Fei belum pulih cukup lama sebelum dipatahkan oleh Zhang Hao Tian lagi. Yang paling banyak, yang paling banyak. Suara tulang patah terdengar. Zhang Hao Tian melampiaskan ketidakpuasannya. Akhirnya, dibawah permintaan Ling Fei yang terus-menerus, dia menghabisinya. Setelah itu, Chen Qi, Tai Kai, dan yang lainnya tidak melarikan diri. Mereka semua tewas di tangan Zhang Hao Tian. Setelah kekalahan leluhur bela diri, para murid melarikan diri. Semua orang mengejar mereka. Selain fakta bahwa mereka pantas mendapatkannya, mereka lebih merupakan beban. Sebelumnya, ketika para binatang buas tiba di lembah, ramuan spiritual yang mereka jaga diambil oleh para murid leluhur bela diri pertempuran. Semua hadiah ada di dalam tas mereka. Zichen mengambil tas Ling Chen dan Sie Kiyu. Meskipun tidak ada tanaman obat berusia seribu tahun, ada banyak tanaman obat yang berusia lebih dari 500 tahun. Kali ini, banyak murid dari tiga sekte telah meninggal. Semua orang telah memperoleh banyak hal. Di antara mereka, poin kontribusi Zichen telah melampaui tiga digit. Lebih dari seribu poin kontribusi dapat ditukar dengan lebih dari 500 truki dan ini adalah angka yang sangat menakutkan. Yang lainnya juga mendapat banyak keuntungan. Di tengah kekacauan itu, murid-murid Nimbus Marsial Ancestor lainnya juga memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Mereka bukan orang bodoh. Zichen telah membunuh Ling Chen dan sangat kuat. Sangat mungkin dia akan membunuh mereka sebagai gantinya. Bagaimanapun, mereka telah berbicara kasar sebelumnya. Yang terpenting, mereka adalah orang-orang Chen Feng. Ketika kebun herbal spiritual dibuka kali ini, tidak semua murid Nimbus Marsial Ancestor datang. Hal ini ada hubungannya dengan Chen Feng. Dia telah mengirim sebelas murid tahap 10 kisejati dengan maksud membunuh Zichen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua akan dibunuh oleh Zichen. Pada saat ini, meskipun Zichen hanya berada di tahap kisejati 9, kekuatan tempurnya sudah cukup untuk memberinya gelar orang terkuat di alam siantian. Waktu berlalu dengan cepat. Tidak lama kemudian, taman herbal spiritual pun tutup. Zichen telah memperoleh banyak hal. Dia menelan tangkai demi tangkai ramuan rohani untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Setelah melihat kekuatan tempur Suyan, Zichen tahu bahwa ada kesenjangan besar antara dirinya dan Chen Feng. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja keras dan berkultivasi. Tangkai demi tangkai ramuan rohani menghilang di hadapan Zichen. Ramuan-ramuan itu disempurnakan olehnya dan menstabilkan kultivasinya. Pada saat yang sama, setelah mencapai tahap 9 truki, Zichen menemukan bahwa tubuhnya telah menjadi seperti lautan. Jika dia ingin menerobos lagi, dia harus mengisi seluruh lautan. Jumlah energi yang dibutuhkan hampir tak terlukiskan. Ramuan rohani yang berumur ratusan tahun tidak lagi berguna. Ramuan rohani yang berumur lebih dari 500 tahun hanya memiliki sedikit pengaruh. Kecepatan kultivasi Zichen menjadi sangat lambat. Suatu pagi, ketika batas waktu setengah tahun yang dijadwalkan telah tiba, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari taman herbal spiritual. Langit dan bumi bergetar seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Satu persatu, retakan hitam muncul di taman herbal spiritual. Ini pintu keluarnya. Kebun herbal spiritual akan segera tutup. Ayo cepat keluar. 70. Di puncak gunung, ketiga tetua sedang bermeditasi. Pada tingkatan mereka, adalah hal yang wajar bagi mereka untuk bermeditasi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Setengah tahun terlalu normal bagi mereka. Ling Yun, Chen Feng, dan Wu Hong tidak terlalu sabar. Setelah pertama kali bertemu, mereka saling memuji. Setelah setengah tahun, mereka mulai memiliki beberapa ide. Menghitung waktu, orang-orang yang memasuki kebun herbal spiritual seharusnya segera keluar. Karena itu, Chen Feng berkata, Ling Yun, Wu Hong, kebun herbal spiritual akan segera ditutup. Sekte mana yang menurut kalian akan menang? Setelah setengah tahun, mereka bertiga tidak lagi memanggil satu sama lain dengan sebutan kakak senior. Mereka memanggil satu sama lain dengan nama mereka. Wu Hong tersenyum. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sulit untuk mengatakannya. Ketiga sekte memiliki kekuatan masing-masing. Itu harus bergantung pada keberuntungan. Tidak perlu menebak. Kali ini, sekte tempur kita tentu akan bisa mendapatkan tempat pertama, kata Ling Yun dengan percaya diri tanpa berpikir. Itu mungkin tidak benar. Leluhur bela diri Nimbus kita juga memiliki banyak orang kuat. Keyakinan Ling Yun membuat Chen Feng sangat tidak senang. Orang-orang yang memasuki taman herbal spiritual kali ini semuanya adalah orang-orangnya sendiri. Sepuluh murid sekte dalam juga sangat kuat. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menang. Haha, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Leluhur bela diri pertempuran pasti akan menang. Sedangkan untuk dua sekte kalian, kalian bisa bertarung untuk dua tempat lainnya. Ling Yun tersenyum. Leluhur bela diri pertempuran telah merencanakan selama beberapa dekade. Dia sangat percaya diri. Wu Hong hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Chen Feng tidak senang. Dia berkata, Ling Yun, kamu terlalu percaya diri. Jangan terlalu percaya diri. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa bertarung kecil. Bagaimana? Bagaimana dengan batu primordial tingkat rendah? Ling Yun tersenyum. Batu primordial tingkat rendah. Ekspresi Chen Feng berubah. Ada energi spiritual di langit dan bumi. Para kultifator menyerapnya dan mengubahnya menjadi ki sejati. Menerobos satu alam demi satu, ki sejati berubah menjadi ki sejati siantian. Kemudian, berubah lagi dan lagi. Akhirnya, berubah menjadi energi unsur dan mencapai alam energi sejati. Ada energi unsur di langit dan bumi. Para kultifator alam energi sejati dapat menyerap dan memurnikannya secara langsung. Ada juga beberapa energi unsur yang terlalu padat dan berubah menjadi padat. Itu disebut batu purba. Batu-batu purba adalah kristalisasi dari Yuan sejati, dan merupakan favorit para ahli Yuan sejati. Itu juga merupakan mata uang benua bela diri langit. Namun, jenis mata uang ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh para kultifator energi sejati. Bahkan para kultifator siantian akan merasa sulit untuk mendapatkan batu primordial bermutu rendah yang lengkap. Mayoritas orang menggunakan batu primordial yang rusak. Seperti yang tersirat dari namanya, beberapa batu primordial yang rusak memiliki energi yang tidak murni. Bagi seseorang di alam siantian, ini jelas bukan pertaruhan kecil. Bisa dikatakan ini pertaruhan besar. Sepotong batu primordial tingkat rendah dapat ditukar dengan setidaknya 100 keping fragment batu primordial. Seorang ahli alam siantian biasa akan memiliki sekitar 10 keping fragment batu primordial, yang dapat dianggap sebagai taipan. Batu Yuan kelas rendah. Bahkan ekspresi Wu Hong yang biasanya acuh-ta'acuh pun berubah sedikit. Taruhan ini jauh di luar imajinasinya. Tidak buruk, sedikit berjudi itu menyenangkan. Ling Yun mengangguk. Dia sangat puas dengan perubahan ekspresi mereka. Ini taruhan kecil. Chen Feng tidak dapat berbicara, tetapi dia tidak ingin kehilangan muka di depan Ling Yun. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Baiklah, taruhan kecil. Itu adalah batu Yuan kelas rendah. Wu Hong, bagaimana denganmu? Ling Yun memandang Wu Hong. Haha, kalian saja. Aku tidak akan berpartisipasi. Wu Hong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kenapa, Wu Hong? Mungkinkah kamu begitu miskin sehingga kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan batu Yuan kelas rendah? Apakah leluhur bela dirisuanmu telah jatuh ke kondisi seperti itu? Mata Chen Feng berkilat jijik. Dia baru saja kehilangan muka di depan Ling Yun, tetapi sekarang dia telah mendapatkannya kembali dari Wu Hong. Wu Hong, ayo main. Taruhan kecil memang menyenangkan, tapi taruhan besar berbahaya bagi tubuh. Kita hanya main-main saja. Batu Yuan kelas rendah tidak begitu berharga. Semua orang hanya bersenang-senang. Ling Yun juga berkata, tapi penghinaan dalam ekspresinya sangat jelas. Baiklah kalau begitu, ayo bermain. Wu Hong akhirnya mengangguk. Haha, benar juga. Ling Yun tertawa, sudah menghitung untung ruginya di dalam hatinya. Ketiga tetua itu duduk bersila di kejauhan, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Seolah-olah mereka tidak menyadari ketiga orang yang sedang berjudi. Setelah sekian lama, para tetua yang tengah duduk bersila itu tiba-tiba membuka mata mereka. Setengah tahun sudah berlalu, para murid dari tiga sekte seharusnya segera kembali. Di puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ruang mulai terdistorsi, dan energi yang sangat deras melonjak liar. Ling Yun dan dua orang lainnya mundur. Energi ini terlalu mengerikan. Kebun herbal spiritual ini memang misterius. Saat dibuka, dibutuhkan banyak energi asal sejati. Saat ditutup, muncul energi aneh. Ya, taman herbal spiritual terlalu misterius. Sayang sekali kita tidak bisa masuk untuk menyelidikinya. Setengah tahun terlalu singkat. Aku tidak tahu seberapa banyak yang telah mereka peroleh kali ini. Ruang itu terdistorsi, seolah-olah ada kekuatan besar yang mencabik-cabiknya. Dengan suara, Chi, ruang di puncak gunung itu hancur, dan retakan hitam pekat muncul. Energi tak terbatas memenuhi puncak gunung. Ling Yun dan yang lainnya mundur lagi. Perisai energi asal sejati di sekitar ketiga tetua itu mengeluarkan suara, Chi Chi. Retakan itu menyebar, dan menjadi hitam pekat. Itu seperti mulut besar dunia bawah. Itu sangat dalam, dan itu juga seperti lubang tanpa dasar tanpa akhir. Setelah energi yang mengamuk menghilang, ruang akhirnya stabil. Retakan besar muncul di puncak gunung, diikuti oleh sosok-sosok. Setengah tahun telah berlalu, dan orang-orang yang memasuki kebun herbal spiritual akhirnya muncul. Ketika mereka masuk, banyak kultifator menyerbu masuk seperti air pasang. Ketika mereka keluar, mereka tersebar dan jarang. Jumlah kultifator berkurang drastis. Ditambah dengan perhitungan yang disengaja dari leluhur Zan Marsial, hanya sepersepuluh dari kultifator yang memasuki taman herbal spiritual yang selamat. Dengan kata lain, hanya beberapa lusin dari ratusan orang yang dapat keluar hidup-hidup. Yang pertama keluar adalah para murid Nimbus Marsial Ancestor. Mereka ketakutan di taman herbal spiritual. Mereka bersembunyi sepanjang hari, takut Zichen akan datang untuk membunuh mereka. Ketika celah besar itu terbuka, mereka adalah yang pertama bergegas keluar. Wajah mereka dipenuhi dengan kepanikan. Mereka baru tenang ketika mereka berjalan di depan tetua agung. Tetua pertama mengernyitkan dahinya dan merasakan firasat buruk dalam hatinya. Murid-murid Nimbus Marsial Ancestor jarang muncul. Hanya ada beberapa lusin dari mereka. Hampir semuanya dipenuhi dengan rasa takut dan panik. Orang-orang ini semuanya berada di level 8 atau 7. Hampir tidak ada seorang pun di level 9 truki. Sedangkan untuk 10 murid sekte dalam yang berada di level 10 truki, tidak ada satupun yang muncul. Chen Feng, orang-orangmu tampaknya sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Kesepuluh murid sekte dalam tidak muncul. Ling Yun tersenyum tipis. Namun, dia sangat tidak puas. Menurut perhitungan mereka, jumlah orang dari Nimbus Marsial Ancestor yang bisa keluar hidup-hidup tidak akan lebih dari 20. Huff, jangan cemas. Yang kuat selalu muncul terakhir. Itulah satu-satunya cara untuk muncul. Chen Feng mendengus. Dia punya firasat buruk di hatinya. Para murid muncul satu demi satu. Pada akhirnya, para murid Nimbus Marsial Ancestor berhenti di angka 38. Mengikuti mereka adalah para murid Zan Marsial Ancestor. Mereka bahkan lebih buruk. Ketika mereka berjalan keluar dari celah itu, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pakaian mereka compang kemping dan berlumuran darah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki banyak luka pisau dan pedang di tubuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Tetuage dari Sekte Beladiri Perang, yang sebelumnya tenang, kini sedikit berubah ekspresinya. Meskipun ada pertempuran saat kebun herbal spiritual dibuka di masa lalu, namun jelas tidak seperti hari ini di mana semua orang terluka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki lebih dari 10 luka sabetan pedang di tubuh mereka. Bahkan setelah melihat dia, sang tetua, mereka tidak dapat tenang. Pertarungan diperbolehkan di Taman Herbal Spiritual, tetapi semuanya demi merampas herbal spiritual. Jauh berbeda dengan apa yang terjadi hari ini, di mana setiap orang memiliki lebih dari 10 luka tusukan. Bagaimana ini bisa disebut merampas herbal spiritual? Itu hanya membungkam mereka. Haha, Ling Yun, murid-murid sektemu tampaknya berada dalam situasi yang buruk. Mereka semua akan mati. Chen Feng mengejek pada saat yang tepat. Huff, wajah Ling Yun menjadi gelap. Dia tidak berbicara. Situasinya tampaknya telah berubah. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya. Para pengikut leluhur Zan Marsial keluar satu demi satu. Kemudian, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipenuhi dengan ketakutan. Beberapa dari mereka masih berdarah. Jumlah mereka sangat sedikit, jadi mereka berkumpul bersama. Kelompok lainnya saling melotot dengan marah. Jumlah orangnya hampir sama. Ini adalah konflik antar sekte. Hati Ling Yun mencelos. Setelah menunggu lama, orang yang ditunggunya tak kunjung keluar. Ling Chen, Ling Fei, Xie Kiyu, Chen Chong, dan lainnya tidak muncul. Situasinya telah berubah. Wajah Ling Yun juga berubah. Jika ini gagal, dia akan bertanggung jawab atas banyak hal. Setelah leluhur Zan Marsial, ada murid leluhur Zan Marsial. Leluhur Zan Marsial memiliki banyak murid. Setelah para murid muncul, mereka semua marah. Masing-masing dari mereka memegang pisau panjang di tangan mereka. Beberapa pisau masih meneteskan darah. Mereka menatap tajam ke arah leluhur Zan Marsial. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketiga tetua itu bingung. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, ada sesuatu yang aneh tentang ini. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun di atas level 9 dari Ki Sejati yang muncul. Wajah Ling Yun menjadi gelap. Ia merasa bersalah. Kedua orang lainnya juga merasakan firasat buruk di hati mereka. Namun, kemudian, sosok lain muncul. Liang Guang dari tingkat 10 Ki asli telah muncul. Ini adalah orang pertama di atas level 9 dari alam Ki Sejati. Selain itu, kemunculan Liang Guang juga menunjukkan bahwa seorang ahli sejati telah muncul. Kemudian, Mu Yi, Elefe Peng, dan beberapa ahli leluhur bela diri Suan muncul. Namun, 11 ahli alam Ki Sejati dari leluhur bela diri Suan telah masuk. Kali ini, hanya 5 dari mereka yang keluar. Sekelompok orang keluar dan berjalan menuju tetua Sang. Kemudian, mereka berkumpul bersama. Namun, ketika mereka melihat leluhur bela diri San, tatapan mereka sangat tidak bersahabat. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Mu Yi dan yang lainnya muncul, Ling Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Situasi di depannya tidak normal. Jauh dari rencana. Fiu! Wu Hong menghela napas lega. Dia tidak peduli dengan hasil taruhan itu. Dia hanya tidak ingin sesuatu terjadi pada Mu Yi dan yang lainnya. Ling Yun ingin bertanya kepada Ling Chen. Saat ini, dia sedang menunggu kemunculannya. Chen Feng juga sedang menunggu kemunculan Suan. Dia ingin bertanya kepadanya bagaimana keadaannya. Dengan demikian, di bawah pengawasan ketat dari keduanya, sosok lain keluar dari celah besar itu. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berwajah dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengusir orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya. Dia adalah Zhang Hao Tian. Di belakang Zhang Hao Tian ada seorang pemuda yang sangat biasa. Kemudian, mata semua orang berbinar. Dua wanita cantik, Lin Sui dan Su Meng Yao, berjalan keluar dari celah itu. Sosok mereka ramping dan anggun. Yang satu seperti bunga teratai, yang lain seperti Dewi. Mereka segera menarik perhatian semua orang.